Setelah tes sebelum final, total 3174 orang telah memperoleh token pendakian gunung, yang berarti 3174 orang akan berpartisipasi di final Blood Valley. Pakar tertinggi yang memimpin final mengumumkan. Baru pada saat itulah para kontestan menyadari bahwa jumlah pembudidaya di sekitar mereka telah berkurang secara signifikan. Dari 10.005 kontestan, hanya tersisa 3.000 lebih sedikit. Sisanya tersingkir secara alami. Siapa sangka final lembah darah begitu kejam sehingga 2 per 3 kontestan telah tersingkir bahkan sebelum final sebenarnya dimulai. Final resmi berikutnya pasti akan lebih kejam. Kemudian, pakar tertinggi berbicara tentang apa yang paling dikhawatirkan oleh para kontestan. Menurut penampilan para kontestan sebelumnya, nilai token pendakian gunung yang Anda peroleh akan berbeda. Sekarang, kursi ini akan menentukan nilai token Anda berdasarkan penampilan Anda. Su Fang menebak bahwa manfaat yang dibicarakan Sisuan Dao Zu adalah nilai token pendakian gunung. Dia segera dipenuhi dengan antisipasi. Dengan penampilan sebelumnya, dia seharusnya bisa mendapatkan token pendakian gunung dengan kualitas tertinggi. Astaga, astaga. Segera setelah ahli tertinggi selesai berbicara, token pendakian gunung di seluruh tubuh kontestan secara otomatis terbang keluar dari tubuh mereka dan melayang di atas kepala mereka. Token pendakian gunung ini tampak persis sama. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan sepertinya diukir dari batu giok putih. Pembangkit tenaga listrik tertinggi itu melambaikan tangannya dan menyapu gelombang kekuatan ilahi yang menyapu token dalam sekejap. Berdengung. 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 Semua token pendakian gunung bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Tokennya mulai berubah satu per satu. Sebagian besar token awalnya memiliki tanda misterius dan muskil sebelum berubah menjadi perunggu, seolah-olah terbuat dari perunggu. Beberapa token kontestan memiliki tanda yang lebih dalam dan lebih sulit dipahami yang akhirnya bersinar dengan cahaya perak. Hanya sejumlah kecil token pendakian gunung yang memiliki tanda yang terjalin menjadi pola bintang yang bahkan lebih misterius dan muskil. Akhirnya, ia bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah terbuat dari emas. Nilai terendah secara alami adalah token perunggu, yang merupakan milik kelas bawah. Token perak semacam itu termasuk dalam kategori token kelas menengah. Angka terendah juga merupakan nilai tertinggi, yang tentu saja merupakan token emas. Dongsuan Huihuang, Yefeixuan, Li Seng, Pemuda Yao, Gu Tianqi, Dongsuan Yichen, dan yang lainnya semuanya memiliki token emas kualitas tertinggi. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa token pendakian gunung itu digunakan, para kontestan mengetahui bahwa kualitas token pendakian gunung akan secara langsung mempengaruhi penampilan mereka di final. Para pesaing yang memperoleh token tingkat rendah tentu saja kecewa, dan mereka sangat iri dengan para pesaing yang memperoleh token emas dan perak. Sepertinya penampilanku sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pembawa acara Jiuxuan. Kalau tidak, aku tidak akan menerima medali kenaikan nilai tertinggi. Dongsuan Huihuang memegang medali kenaikan di tangannya, kebanggaan terpancar di matanya. Huff, aku ingin melihat token pendakian gunung tingkat apa yang bisa diperoleh Su Fang pada akhirnya. Dongsuan Huihuang memandang Su Fang. Dongsuan tidak hanya brilian, hampir semua pembudidaya ingin mengetahui tingkat token yang akan diterima Su Fang, semuanya melihat ke arah atas kepala Su Fang. Desir, desir, desir. Pandangan semua orang terfokus pada tanda pendakian gunung di atas kepala Su Fang, dan mereka semua tercengang. Bukan hanya para pembudidaya lainnya, bahkan Su Fang sendiri tercengang saat melihat tanda pendakian gunung. Token pendakian gunungnya sepertinya tidak berubah, itu masih diukir dari batu giok putih. Ini berarti token pendakian gunungnya adalah batu tulis kosong, bahkan tidak sebanding dengan token perunggu kelas terendah. Siapa sangka? Siapa sangka? Su Fang telah tampil sangat mengejutkan dalam proses pencarian token pendakian gunung, tetapi hasilnya sebenarnya seperti ini. Semua orang bingung. Yevheik Suan tertawa terbahak-bahak, memecah kesunyian. Siapa yang memintamu bermain ke galeri? Token pendakian gunungmu bahkan tidak sebanding dengan nilai terendah, kamu pantas mendapatkannya. Pemuda Yao tertawa dengan gila-gilaan. Siapa yang memintamu menjadi pusat perhatian? Kamu pantas mendapatkannya, hahaha. Banyak orang juga merasa senang. Setelah Dong Xuan Hui Huang pulih dari keterkejutannya, dia tersenyum acuh-ta'acuh. Matanya dipenuhi kenikmatan yang tak tertandingi, rasa superioritas karena berada di atas Su Fang dan menginjak Su Fang di bawah kakinya muncul secara spontan. Sebagian besar peserta merasa marah atas nama Su Fang. Bagaimana kinerja Su Fang di dunia fana lebih buruk daripada Dong Xuan Hui Huang, Yevheik Suan dan yang lainnya? Pada akhirnya, token pendakian gunungnya bahkan tidak sebanding dengan nilai terendah. Benar-benar tidak adil. Su Fang menjadi marah, lalu emosi yang bertentangan dan tertekan muncul. Pada saat ini, si Suan Dauzu tiba-tiba bertanya, apa tujuan tindakanmu di dunia fana? Su Fang menjawab, selain tanda pendakian gunung, itu juga untuk membantu manusia fana itu. Jika kamu tahu akan ada hasil seperti itu, apakah kamu akan tetap melakukannya? Su Fang menjawab tanpa ragu-ragu, bahkan jika aku tahu akan ada hasil seperti itu, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan menyerah pada manusia fana itu. Di dunia manusia, mereka yang menjadi pahlawan tidak menerima perlakuan adil yang layak mereka dapatkan. Ini juga merupakan tragedi umat manusia. Namun, pahlawan sejati hanya mencari hati dao yang mulus dalam segala hal yang dilakukannya. Dia tidak peduli berapa banyak yang dia terima. Su Fang, Anda harus ingat, tetap acu-ta'acu terhadap kehormatan atau aib adalah inti dari seorang kultifator. Terima kasih atas ajaranmu, guru. Murid ini mengerti. Su Fang menenangkan napasnya. Hati dao tuju warna fajra miliknya yang baru berubah memancarkan gelombang kesejukan, menenangkan pikirannya dengan cepat. Su Fang memandang ke arah ahli Jiuxuan yang menjadi tuan rumah final lembah darah dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Pak! Su Fang, tenanglah. Jangan menyinggung ahli tak tertandingi itu. Gu Tianqi, Dong Xuan Yichen dan yang lainnya dengan cepat menyampaikan pikiran mereka kepada Su Fang. Kamu mendekati kematian. Kamu meminta kematian. Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan, dan yang lainnya memandang Su Fang dengan dingin, ingin Su Fang membuat marah sang ahli dan membunuhnya. Pakar yang tiada taranya berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Su Fang berkata, yang ini punya permintaan. Mohon dikabulkan, tuan. Hem. Suara ahli Jiuxuan jelas tidak senang. Tekanan tak terlihat menyelimuti Su Fang, menyebabkan dia gemetar dan hampir mati lemas. Bas, bas, bas. Hati Dao tujuh warna fajra bersinar cemerlang, menyebabkan hati dan kemauan Dao Su Fang menjadi sangat kokoh, melarutkan tekanan sang ahli. Eh, pakar itu terkejut. Lalu, dia berkata, ada apa? Katakan padaku. Su Fang mengertakan gigi dan berkata, saya mohon, tuan, untuk menangani manusia dengan baik di ruang dalam lembah darah setelah final lembah darah selesai. Kata-kata Su Fang mengejutkan semua orang. Masalah yang kamu bicarakan bukan untuk tanda kenaikanmu, tetapi untuk manusia fana itu. Iya. Pakar itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menganggup dan berkata, terserah Anda. Ketika final lembah darah selesai, orang ini akan dengan sungguh-sungguh meminta Dong Suan Dao Zu untuk memindahkan manusia fana itu ke alam semesta tingkat rendah dan membiarkan mereka hidup. Su Fang dah sangat gembira. Terima kasih, Pak. Sama seperti itu, ratusan juta manusia di ruang dalam lembah darah mengalami perubahan nasib sepenuhnya karena Su Fang. Kemudian, Sang Ahli bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda tidak bertanya mengapa Anda menerima token kenaikan tingkat seperti itu meskipun kinerja Anda menakjubkan. Su Fang menjawab dengan hormat, Tuan, tentu saja Anda mempunyai alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Mungkin saya tidak melakukannya dengan cukup baik untuk memuaskan Anda. Selain itu, hasil final akan bergantung pada kemampuan diri sendiri. Token kenaikan adalah objek eksternal. Ia tidak bisa memutuskan apapun. Tidak peduli pada kehormatan dan aib, sangat bagus. Siluet Sang Ahli terkekeh, jelas sangat puas dengan penampilan Su Fang. Tiba-tiba, suara ahli itu terngiang-ngiang di benak Su Fang, anak muda, lihat lebih dekat token kenaikanmu. Ini bukan token yang tidak dinilai, ini yang tertinggi. Yang ini tidak buta, bahkan yang satu ini terkesan dengan penampilanmu. Mengapa saya memberi Anda token yang tidak dinilai? Mengenai penggunaannya, Anda tentu akan memahaminya di final. Ini akan sangat berguna bagi Anda. Lalu, dia tertawa lagi. Selain itu, begitu banyak ahli dan semua kultifator Dong Xuan yang menonton. Jika orang ini benar-benar melakukan itu, bukankah saya akan dimarahi sampai mati? Su Fang, kamu sangat baik. Saya harap Anda dapat mengejutkan yang ini lagi di final. Token Tertinggi Su Fang kaget dan tertegun. Dia mengambil token di atas kepalanya dan melihatnya. Di bawah tatapan visi kesempurnaan sempurna, Su Fang menemukan kehebatan token seperti yang diharapkan. Meskipun token tersebut tampak biasa saja di permukaan, setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa token tersebut dipenuhi dengan tanda-tanda yang terjalin menjadi formasi besar yang berisi misteri yang tak ada habisnya. Ada juga sembilan pola bintang pada token itu, sangat mirip dengan pola bintang pembunuh pada pelindung darah. Selain itu, Su Fang dapat merasakan bahwa token yang tampak biasa ini memancarkan aura yang sebanding dengan Suan Bao milik raja. Token kenaikanku memang luar biasa. Aku hanya tidak tahu kegunaannya, Su Fang sangat tidak senang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Melihat hal tersebut, para kontestan di sekitarnya merasa kasihan pada Su Fang, ada yang merasa tidak adil baginya, dan ada pula yang sombong. Para kontestan, final lembah darah telah resmi dimulai. Kamu boleh memasuki gunung pembantaian sekarang. Dengan perintah ahli tertinggi, lebih dari 3.000 kontestan langsung tegang. Mereka menyatukan diri dan terbang menuju Slater Mountain. Berdengung. Di pinggiran Slater Mountain, mereka menemui penghalang yang kuat. Token kenaikan di tubuh kontestan secara otomatis melepaskan aura ilahi pelindung, memungkinkan kontestan melewati penghalang dengan mudah. Mereka tersapu ke Slater Mountain oleh aura ilahi yang mengubah ruang. Semua orang berada di kaki Slater Mountain. Wajah asli Slater Mountain ditampilkan di depan para kontestan. Kiel 11 Gunung Raksasa setinggi 30 km ini membuat seluruh peserta merasa kecil. Auranya yang mengesankan sangat agung dan agung, dan memancarkan aura pembantaian yang dahsyat yang menekan semua orang hingga mereka gemetar. Jalan setapak yang berkelok-kelok menuju ke puncak gunung. Lebih jauh lagi, ia diselimuti awan berwarna darah, menutupi pemandangan di atas. Banyak kontestan yang menduga bahwa kompetisi final Blood Valley adalah mendaki gunung. 2862 Ahli tertinggi yang memimpin final muncul di atas kerumunan dan berkata, ada total sembilan putaran di final lembah darah. Yang pertama adalah babak pertama, yang juga merupakan kunci untuk memasuki Slater Mountain. Kompetisi sembilan putaran Para kontestan menjadi bersemangat. Babak pertama sangat penting dan akan mempengaruhi hasil Anda di final. Setelah melewati babak pertama, Anda akan memilih harta karun dari hadiah yang disediakan oleh Pavilion Surgawi Misterius Timur. Anda juga perlu menggunakan token pendakian Anda untuk menaklukkan roh darah. Kata-kata ini membuat para kontestan heboh pada awalnya. Mereka tidak menyangka akan ada hadiah harta karun di babak pertama. Lalu, dia bingung. Apa itu roh darah? Peraturan babak pertama sangat sederhana. Anda harus menemukan jalur yang tepat untuk mendaki gunung pembantaian dari jalur tersebut. Ada total 10.000 jalur pegunungan di depan Anda. Namun, untuk setiap kontestan, hanya satu yang dapat menuju ke puncak gunung pembantaian. Sisanya semuanya salah. Ujiannya adalah menemukan jalur yang benar di antara jalur tersebut. Tidak masalah jika Anda gagal. Anda akan dikirim kembali dan harus mencari lagi sampai Anda menemukan jalan yang benar. Orang pertama yang memasuki Slater Mountain akan mendapat prioritas dalam memilih hadiah. Yang terpenting, Anda akan mendapat prioritas dalam memilih Blue Spirit. Semangat darah akan memainkan peran penting di final. Namun, hanya ada sedikit roh darah yang kuat, jadi kamu harus cepat. Jika tidak, final akan menjadi lebih sulit. Selain itu, Anda akan diberi peringkat berdasarkan urutan pendakian gunung. Semoga beruntung untuk kalian semua. Ayo mulai. Hantu Sang Ahli menjelaskan aturannya dan kemudian berdiri di udara tanpa berkata apa-apa lagi. Di antara 10 ribu jalur, hanya satu jalur yang benar untuk mendaki gunung. Bagaimana sebaiknya kita memilih? Apakah kita harus mencobanya satu per satu? Ada total 10 ribu jalur. Itu akan makan waktu berapa lama? Utaran ini pasti akan menguji penglihatan para kontestan. Saya selalu memiliki penglihatan yang bagus. Kali ini, saya pasti akan menjadi orang pertama yang mendaki Slater Mountain. 10 ribu jalur tampak persis sama. Beberapa orang benar-benar tercengang, sementara yang lain sangat percaya diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin sosok tidak sabar untuk segera mendaki gunung. Masing-masing dari mereka memilih jalan dan langsung melangkah ke dalamnya. Tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Setelah sekitar satu jam, lebih dari selusin kilatan cahaya darah muncul secara berurutan. Semua kontestan dipulangkan. Setelah itu, beberapa kontestan mencoba. Tetapi mereka semua dikirim kembali turun gunung tanpa kecuali. Semua kontestan tercengang. Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan, dan yang lainnya mengeksekusi segala macam keterampilan dan kemampuan dalam upaya menemukan petunjuk dan menemukan jalan yang benar dengan cepat. Tentu saja, ini tidak sesederhana hanya menguji penglihatan para kontestan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Su Fang menggunakan mata pencongkel langitnya dan terus menyimpulkan, berharap menemukan sesuatu. Eh. Hasilnya membuat Su Fang kaget dan terpana. Mengapa demikian? Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa setiap jalur persis sama, tanpa perbedaan apapun. Bahkan dengan ramalan surga, sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Bagaimana aku harus memilih? Jangan bilang aku harus mencoba peruntunganku satu per satu. Hem, beruntung. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata Su Fang yang dalam. Di antara sepuluh ribu jalur yang identik, sepertinya tidak ada cara lain untuk menemukan jalur yang benar untuk mendaki gunung, selain mencoba satu per satu untuk mencoba peruntungan. Terlebih lagi, kata-kata terakhir yang diucapkan Sang Ahli, semoga sukses untuk kalian semua sepertinya memiliki makna tersembunyi. Keberuntunganku selalu cukup bagus. Su Fang terkekeh. Dia memiliki tubuh nasib Dharma Ungu, bagaimana nasibnya bisa buruk? Memikirkan hal ini, Su Fang tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuruni gunung. Tindakan Su Fang langsung menarik perhatian seluruh kontestan. Bahkan Ahli di udara mulai memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Ledakan. Ki ungu misterius meledak dari tubuh Su Fang. Ki ungu berputar di sekelilingnya, dan kanopi awan ungu melayang di atas kepalanya. Su Fang dengan santai memilih jalan, lalu dia melangkah ke sana tanpa ragu-ragu. Ahli Jiuksuan di udara menatap Su Fang dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini telah mengembangkan tubuh Dharma yang luar biasa dan diberkati dengan kekayaan yang besar. Tidak heran dia dapat bangkit begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Namun, jika dia ingin lulus hanya dengan keberuntungan, ada baiknya membiarkan dia sedikit menderita. Dong Xuan Hui Huang merasakan kekayaan tak tertandingi dari tubuh Dharma takdir ungu Su Fang dan pupil matanya menyusut. Saya sudah lama mendengar bahwa Su Fang memiliki tubuh Dharma yang luar biasa yang dapat menekan tubuh Dharma bencana Dong Xuan. Sekarang setelah saya melihatnya, sungguh luar biasa. Tidak heran dia bisa mendapatkan mastif halus darah surgawi yang seharusnya dimiliki oleh Su Fang. Saya, Ye Feixuan mencibir dalam hati. Bahkan jika kamu memiliki kekayaan yang tak tertandingi, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan seorang kultifator dari suku ilahi terkemuka sepertiku? Sebelum aku lahir, aku sudah ternoda oleh kekayaan dunia mistik dengan tubuh ibuku. Saya dilahirkan dengan kekayaan yang tak tertandingi. Bagaimana semut sepertimu bisa dibandingkan denganku? Selama masih ada kesempatan, aku akan merebut kekayaanmu dan menghancurkan tubuh Dharma-mu. Su Fang melangkah maju di sepanjang jalan secepat kilat. Sekitar dua jam kemudian, sebuah penghalang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Su Fang, menutup sepenuhnya jalan di depan. Tanpa diduga, dia menemui jalan buntu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah nasibku buruk atau spekulasiku salah? Apakah ini tahap pertama yang tidak berdasarkan keberuntungan? Su Fang terkejut. Pada saat berikutnya, distorsi spasial menyelimuti Su Fang dan memindahkannya keluar. Ketika Su Fang muncul kembali, dia kembali berada di persimpangan di kaki gunung. Lihat betapa percaya dirinya dia. Saya pikir dia bisa lulus dalam satu percobaan. Pada akhirnya, dia tetap dikirim kembali. Ye Feik Suan mendengus. Para pembudidaya lainnya juga kecewa. Mereka berharap bisa belajar pengalaman dari Su Fang. Siapa sangka usaha pertama Su Fang akan berakhir dengan kegagalan juga? Spekulasi saya sebelumnya jelas salah. Untuk menemukan cara mendaki gunung dengan cepat, seseorang tidak boleh kurang beruntung, tapi itu bukanlah segalanya. Penggarap dan penggarap akan kesulitan untuk maju tanpa keberuntungan. Namun, mengandalkan keberuntungan secara membabi buta juga tidak akan memungkinkan seseorang mencapai banyak hal. Keberuntungan selalu menjadi pendukung, itu bukanlah faktor utama. Su Fang duduk bersila di persimpangan dan merenung keras, dengan hati-hati mengingat aturan tahap pertama yang disebutkan oleh ahli Jiu Suan. Para kontestan terus berusaha melewati panggung. Mereka tidak punya ide bagus dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Pada akhirnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Hampir setiap kontestan, termasuk Dong Suan Hui Huang dan Ye Fei Suan, pernah mencobanya. Pada akhirnya, tidak ada yang berhasil lulus. Berengsek, manusia hanya tahu cara bermain trik. Karena kita adalah pilihan surga Jiu Suan, kita harus berjuang sepuasnya. Mengapa kami harus membuat trik seperti itu untuk menyiksa ayahmu? Setelah gagal lagi dan lagi, pemuda klan monster menjadi marah karena terhina dan mulai mengutup dengan keras. Ledakan. Sebuah surat wasiat turun secara tiba-tiba dan menyelimuti pemuda Yao itu. Pemuda Yao itu terhuyung dan berlutut, mengeluarkan setegup darah. Jika kamu berani mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, kamu akan didiskualifikasi dan dibunuh. Suara dingin ahli Jiu Suan terdengar. Pemuda Yao tadinya ingin melampiaskan amarahnya, namun setelah menderita kerugian yang begitu besar, ia harus menelan amarahnya dan tidak berani berbicara sembarangan lagi. Banyak kontestan yang benar-benar menghilangkan harapan mereka untuk mendapatkan keberuntungan dan mencoba jalannya satu per satu. Mereka bersiap untuk mencoba sepuluh ribu jalan dan menemukan jalan yang benar. Bam! Su Fang, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya aneh di pupil matanya. Dia berjalan menuju sisi kanan gunung pembantaian, berhenti hanya ketika dia mencapai tempat di mana tidak ada jalan setapak. Apa yang Su Fang rencanakan? Mungkinkah dia mendapat medali pendakian gunung kelas terendah dan tidak bisa memahaminya, jadi dia ingin bunuh diri di Slatter Mountain untuk membuktikan tekadnya? Perhatian orang banyak tertuju pada Su Fang, dan terjadilah diskusi yang sibuk. KIL 11 Tiba-tiba gelombang. Su Fang menghadap puncak gunung yang curam dan mengambil langkah besar ke depan. Ada belenggu yang luar biasa di sekitar Slatter Mountain. Master Daois tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan. Saat Su Fang hendak menabrak tembok gunung, tanaman merambat tiba-tiba muncul dari tangan, kaki, dan tubuhnya. Mereka menempelkan diri ke dinding gunung dan dengan cepat memanjat seperti tokek. Tiga kaki, enam kaki, lima belas kaki. Segera, Su Fang naik ke ketinggian lebih dari 300 kaki dan memasuki area yang dikelilingi kabut darah, menghilang ke dalamnya. Su Fang akhirnya menemukan cara untuk mendaki gunung tersebut, dan itu sangat sederhana. Setiap tahapan tahap pilihan Jiuksuan yang dirancang oleh petinggi Jiuksuan memiliki makna yang mendalam. Menemukan Medali Pendakian Gunung menguji kebijaksanaan, kemampuan, dan karakter kultifator. Tahap pertama juga sama, bukanlah cara yang bodoh bagi para kontestan untuk mencoba jalur demi jalur dan mencoba peruntungan. Karena sulit menemukan jalan yang benar dari 10 ribu jalan, mengapa mereka tidak bisa mengambil jalan seribu satu? Meskipun tidak ada jalan, itu akan menjadi jalan selama mereka berjalan di atasnya. Jelas sekali, dibutuhkan keberuntungan untuk menemukan jalan yang benar dari 10 ribu jalan. Namun, Su Fang mengambil pendekatan berbeda. Melanggar aturan kelihatannya sederhana, namun membutuhkan keberanian, tekad, dan keberanian yang tiada taraf untuk melanggar aturan. Dengan cara ini, Su Fang mendaki gunung pembantaian dengan cara yang sederhana, mendominasi, dan luar biasa. Pembangkit tenaga listrik Jiuksuan di udara menganggup berulang kali. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, kamu harus mengambil jalan yang luar biasa. Su Fang, memang bibit yang bagus, jenius lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Lebih dari 3 ribu kontestan di kaki Slater Mountain berubah menjadi patung S satu persatu. Mereka menatap tempat Su Fang menghilang, tercengang. Di kota Udao, banyak orang yang melihat pemandangan ini melalui daftar ilahi Jiuksuan dan benar-benar tercengang. Su Fang mengabaikan aturan, dia pasti telah membuat marah pembangkit tenaga listrik Jiuksuan. Dia akan dilempar turun dari gunung langsung oleh pembangkit tenaga listrik Jiuksuan. Beberapa kontestan menantikan adegan di mana Su Fang terlempar dari gunung. Namun, lebih dari 6 jam telah berlalu dan pemandangan yang mereka nantikan tak kunjung muncul. Jelas sekali, Su Fang menemukan jalan pintas terbaik. Dia adalah orang pertama yang melewati tahap pertama dan mendaki Slater Mountain. Siapa yang tidak tahu bagaimana menjadi oportunis seperti ini? Pemuda iblis itu tertawa liar dan langsung pergi ke tempat Su Fang mendaki gunung. Kemudian dia melepaskan demon aura miliknya. Seperti ular piton, dia dengan cepat memanjat tembok gunung dengan tubuhnya dekat dengan tembok gunung. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Su Fang. Melihat hal ini, kontestan lain mengikutinya dan berlari ke kedua sisi Slater Mountain yang tidak ada jalan setapaknya. Sesaat kemudian, ledakan. Sesosok jatuh dari gunung dan mendarat dengan keras di tanah. Sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk di tanah yang keras. Debu beterbangan kemana-mana. Itu adalah pemuda iblis yang baru saja mendaki gunung pembantaian. Mengapa? Kenapa Su Fang bisa memanjat tapi aku tidak bisa? Pemuda iblis itu terhuyung-huyung dari tanah dan meraum dengan marah. Orang pertama yang tidak mengambil jalan biasa adalah seorang jenius. Orang kedua adalah orang yang biasa-biasa saja dan bodoh. Metode yang digunakan Su Fang, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Kalau tidak, saya tidak akan bertanggung jawab jika Anda jatuh dan mati. Pembangkit tenaga listrik Jiuksuan berkata dengan ringan. 2.863 Di langit di atas kota Daoles, Suangguang berkedip-kedip di daftar dewa terpilih yang sangat besar. Setengah dari daftar dewa terpilih masih menampilkan pemandangan di dasar gunung pembantaian. Separuh area lainnya menjadi kosong. Kemudian, serangkaian tanda dewa terkondensasi. Tempat pertama, Su Fang. Di final lembah darah terpilih Jiuksuan, Su Fang adalah orang pertama yang mendaki gunung pembantaian. Dia untuk sementara menduduki peringkat pertama. Kota Daoles dipenuhi dengan sorakan. Di dunia fana, penampilan Su Fang telah meyakinkan hampir semua kultifator. Saat ini, dia menduduki peringkat pertama. Terlebih lagi, metodenya sangat tidak biasa sehingga membuat semua orang merasa senang dan mendapat pujian dari semua orang. Itu hanya tipuan. Bukan apa-apa. Pada akhirnya, ini masih merupakan persaingan kekuatan. Mari kita lihat bagaimana Anda lulus. Bagaimana Yefei Xuan dan Dong Xuan Hui Huang membiarkanmu hidup. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur mencibir dengan jijik. Setelah mempelajari pelajaran menghasut kemarahan publik, dia tidak berani berbicara banyak, tetapi dia mendengus pada Su Fang di dalam hatinya. Penatua Agung Changsun dari tiga sekte misterius tertinggi juga mencibir di dalam hatinya. Dengan bantuan Heaven Piercing Blood King Finn, Su Fang naik ke ketinggian 10 ribu kaki. Setelah memasuki area yang dipenuhi kabut darah, Su Fang tersapu oleh aura dewa dan dikirim ke istana. Istananya tidak besar, tapi ada bola-bola Xuan Guang yang melayang-layang. Kiel 11 Di dalam Xuan Guang, ada harta karun. Ada pil, Xuan Bo, benda spiritual, gulungan batu giyok, dan sumber daya budidaya lainnya. Harta karun ini seharusnya menjadi hadiah yang disiapkan oleh Pavilion Surga Misterius Timur untuk para peserta. Melihat harta karun di Xuan Guang, mata Su Fang bersinar terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Meskipun harta karun ini bukanlah harta karun yang tak tertandingi, itu adalah harta karun langka yang jarang terlihat di dunia luar. Itu sangat menggoda. Seperti yang diharapkan dari pavilion, mereka sangat murah hati. Itu baru babak pertama final, tapi hadiahnya sudah sangat besar. Setelah final, masih ada kesempatan untuk mengambil harta karun dari perbendaharaan Pavilion Surga Misterius Timur. Betapa menakjubkannya hal itu. Esensi darah Phoenix Ilahi. Embun Ilahi Cahaya Buddha. Setelah merasakan semua harta karun itu, Su Fang terkejut. Salah satunya adalah botol giyok dengan untayan teks dewa di atasnya. Di dalam botol giyok ada sebotol esensi darah Phoenix Ilahi. Itu adalah burung Phoenix Dewa dari alam Iblis, bukan burung Phoenix Dewa yang lahir di alam semesta pancang. Di alam Iblis, Phoenix yang saleh adalah eksistensi tertinggi di puncak rantai makanan. Esensi darahnya secara alami sangat berharga. Tentu saja, esensi darah Phoenix Ilahi di dalam botol giyok tidak akan terlalu murni, jadi tidak akan terlalu berharga. Jika tidak, tiangnya tidak akan menjadikannya sebagai hadiah. Meski begitu, botol esensi darah Phoenix Ilahi yang tidak begitu murni ini masih merupakan harta yang sangat berharga. Terlebih lagi, itu sangat berguna bagi Sufang. Tentu saja, itu bukan untuk Sufang, tapi untuk Suansin. Suansin memiliki wujud asli dari Ice Phoenix, jadi botol esensi darah Divine Phoenix ini secara alami sangat berguna untuk budidayanya. Ada juga King Yu dan Bai Ling. Mereka semua adalah Big Goblin yang bersayap. Dengan kekuatan mereka saat ini, setetes Divine Phoenix Blood Essence sudah cukup untuk mengubah kekuatan mereka. Saya harus mendapatkan sebotol esensi darah Phoenix Ilahi ini. Tetapi Embun Ilahi Cahaya Buddha adalah salah satu dari tiga benda spiritual yang hilang untuk memelihara inti jalan surgawi. Setiap orang hanya dapat memilih satu harta karun. Apa yang harus saya lakukan? Sufang berada dalam dilema. Ada tiga benda spiritual yang hilang untuk memelihara inti jalan surgawi, dan Embun Ilahi Cahaya Buddha adalah salah satunya. Benda-benda spiritual seperti Buddha Light Divine Dew hanya diproduksi oleh umat Buddha. Di wilayah Dewa Jiuksuan, hanya ada sedikit umat Buddha, jadi tentu saja sulit untuk menemukan Embun Ilahi Cahaya Buddha. Esensi darah Phoenix Ilahi berhubungan dengan Suansin, King Yu, dan Bai Ling, dan Embun Ilahi Cahaya Buddha berhubungan dengan Dewi Luo. Hal ini membuat Sufang sulit menentukan pilihan. Setelah berpikir sejenak, Sufang melihat sekeliling seperti pencuri. Tentu saja, dia tidak dapat melihat siapapun dan tidak dapat merasakan apapun. Saya adalah orang pertama yang mendaki gunung pembantaian. Jika saya mengambil satu harta lagi, itu tidak akan membuat marah ahli itu. Mata Sufang yang dalam memancarkan ketegasan. Dia melambaikan tangannya dan menyapu gelombang kekuatan Ilahi, membungkus botol giyok yang berisi esensi darah Phoenix Ilahi. Suang guang di luar botol giyok pecah secara otomatis. Sufang mengambil botol giyok itu ke telapak tangannya dan menyerapnya ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Kemudian dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menyapu Embun Ilahi Cahaya Buddha. Tiba-tiba, Suang guang di luar Embun Ilahi Cahaya Buddha tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Setiap harta dilindungi oleh batasan. Setiap orang hanya dapat mengambil satu harta karun. Jika mereka mengambil lebih banyak, pembatasan akan diaktifkan. Aku salah perhitungan. Karena mereka bisa menaruh begitu banyak harta di sini tanpa ada ahli yang menjaganya, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil tindakan pencegahan. Sufang berada dalam dilema. Dia tidak mau menyerah. Setelah berpikir sejenak, lengan kanan Sufang tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat berwarna merah darah. Dengan cepat ia terentang dan dengan erat menyelimuti Embun Ilahi Cahaya Buddha. Siapa? Siapa? Untayan darah dengan cepat meresap ke dalam Suan guang. Ketika pohon anggur Raja Darah Penusuk Surga sudah matang, ia akan mampu menembus langit dan bumi. Kemampuan penetrasinya tidak terkalahkan. Pada saat ini, meskipun tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga milik Sufang masih jauh dari usia dewasa, tidak sulit untuk menembus lapisan batasan. Gumpalan darah melahap Embun Cahaya Ilahi Buddha seukuran kepalan tangan, dan kemudian dengan cepat diambil kembali oleh Sufang. Suan guang tampak utuh, tetapi cahaya Buddha dan Embun Ilahi di dalamnya telah menghilang. Di dalam tubuh Sufang, Rotan Raja Darah Penusuk Surga memuntahkan Embun Ilahi Aura Buddha yang baru saja ditelannya. Itu diringkas kembali ke tampilan sebelumnya. Mendapatkan dua harta sekaligus, Sufang sangat senang. Alasan utamanya adalah karena kedua harta karun tersebut berkaitan dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka bahkan lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang memperoleh harta tertinggi. Jika aku mengambil beberapa harta lagi, aku tidak akan diperhatikan. Mata Sufang berbinar saat dia melihat harta karun itu. Kemudian, dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn lagi. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di benak Sufang. Keserakahan saja tidak cukup, kamu punya harta ekstra, dan kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Huh. Kemudian, kekuatan suci yang tidak dapat ditahan oleh Sufang menyelimutinya dan langsung menggulingkannya keluar dari ruang di mana istana berada. Di kaki gunung pembantaian. Banyak kontestan yang masih mencoba peruntungannya berulang kali. Ahli sembilan suan di langit entah kenapa mendengus dingin. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini, Sufang, luar biasa dalam segala aspek. Dia hanya sedikit terlalu rakus. Engah. Sufang digulung oleh kekuatan ilahi. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Untungnya, dia tidak terluka. Tampaknya sang ahli tidak terlalu marah. Kalau tidak, seratus Sufang pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Dia terlalu pelit. Bukankah dia baru saja mengambil harta tambahan? Dia tidak memiliki sikap seorang ahli. Sufang bergumam tidak puas. Tentu saja dia hanya berani bergumam di dalam hatinya dan tidak berani bersuara. Dia melihat dengan cermat. Ternyata dia telah dipindahkan ke ruang mandiri. Di tengah ruang yang luas, ada genangan darah besar seluas ribuan kaki persegi. Darah di kolam itu mengalir dan menderu, tampak sangat menakutkan. Itu bukanlah darah asli di kolam, tapi aura darah kental dan murni yang mengembun menjadi berdarah. Apakah ini roh darah yang disebutkan ahli di kumpulan darah ini? Sufang menebak. Suara ahli Jiuksuan tiba-tiba terdengar. Keluarkan token pendakian gunungmu. Setelah mengaktifkannya, kamu akan memanggil roh darah dari kolam darah. Roh darah adalah benda spiritual yang lahir dari aura asli lembah darah. Ini akan memainkan peran penting dalam beberapa tahap berikutnya. Kemudian, dia mengingatkan Sufang, semakin tinggi level roh darah, semakin baik. Adapun jenis roh darah apa yang kamu pilih, itu terserah kamu. Token pendakian gunung kelas super anda berbeda dari milik kontestan lainnya. Selain itu, anda adalah dewa pembantaian berdarah. Saya harap anda dapat menggunakannya dengan baik. Mungkin anda akan mendapat kesempatan bagus. Apakah roh darah yang dipanggil oleh token pendakian gunungku akan berbeda? Sufang terkejut. Dia segera mengeluarkan token pendakian gunung. Sebelum dia mengaktifkannya, dia segera menemukan bahwa token pendakian gunung itu secara sembarangan menyerap aura darah di ruang sekitar genangan darah. Kemudian, itu berubah menjadi aura asli lembah darah yang lebih murni dan lebih maju. Itu memasuki tubuh Sufang dari telapak tangannya dan diserap oleh tubuh Dharma Setan Darah. Tubuh Dharma Setan Darah sepertinya telah memakan tonik yang enak. Dalam waktu singkat, terjadi sedikit perbaikan. Meskipun peningkatannya tidak besar, kecepatan peningkatan badan Dharma Setan Darah luar biasa dalam jangka waktu yang lama. Ternyata token pendakian gunung saya memiliki efek yang begitu ajaib. Ia menyerap aura darah dan mengubahnya menjadi aura asli lembah darah untuk membantu tubuh Dharma Setan Darah meningkat. Token pendakian gunung kontestan lain jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sufang terkejut dan senang. Kemudian, Sufang menyuntikkan aura pembunuh ke dalam token itu. Berdengung. 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 Token pendakian gunung mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Suara mendesing. Darah di genangan darah tiba-tiba bergulung, dan bayangan darah keluar darinya. Ada harimau, serigala, naga, burung finiks, dan bayangan darah lainnya dalam berbagai bentuk. Sufang dengan hati-hati merasakannya tetapi tidak menemukan roh darah khusus. Sepertinya aku harus mengaktifkan token pendakian gunung dengan seluruh kekuatanku. Kali ini, Sufang menggunakan tubuh Dharma Setan Darah untuk melepaskan aura pembunuh. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kemampuan tubuh Dharma Keberuntungan Ungu untuk mengendalikan Suan Bao. Token pendakian gunung juga merupakan Suan Bao. Di bawah kekuatan tertinggi tubuh Dharma Keberuntungan Ungu untuk mengendalikan Suan Bao, tiba-tiba ia mengeluarkan gelombang suara mematikan seperti suara getar pedang. Suara mendesing. Darah di genangan darah tiba-tiba meraung keras, seolah-olah ada monster yang akan muncul darinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Roh darah ketakutan. Mereka terjun ke dalam darah yang mengalir dan menghilang. Suara mendesing. Kolom darah melonjak dari kedalaman genangan darah. Di bagian atas kolom darah, ada benda berdarah sebesar kepalan tangan. Itu tampak seperti sepotong darah beku. Itu adalah hal yang aneh, tapi memancarkan aura darah yang sangat murni dan tingkat tinggi. Itu melampaui aura semua roh darah. Bahkan divine mastif yang dimurnikan darah yang ditekan Su Fang di kompetisi elit tidak memiliki aura yang begitu kuat. Su Fang kaget sekaligus tertegun. Apa itu? Mengaum. Di dalam bintang pembunuh tubuh Dharma Setan darah Su Fang, mastif ilahi yang dimurnikan darah menjadi gelisah. Ia meraung liar, mencoba melepaskan diri. Su Fang menjadi bersemangat. Jeli darah itu pasti merupakan benda spiritual tingkat tinggi di kumpulan darah. Dan itu bukan benda spiritual biasa. Bagaimana bisa membuat mastif ilahi pemurnian darah begitu gelisah? Dao Zu dari Sisuan berkata di Istana Dao Su Fang, Su Fang, kamu memiliki kesempatan besar kali ini. Jeli darah itu adalah harta darah yang dibentuk oleh, pembantaian, ahli ras alien setelah melahap nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berguna untuk Anda tubuh Dharma Setan darah. 2864 Saat Su Fang hendak bergerak, jeli darah itu jatuh bersama pilar darah yang jatuh dan hampir jatuh ke dalam genangan darah. Formasi dengan pemikiran, belenggu dunia. Su Fang segera melepaskan avatar jiwa primordialnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan fragment dunia dalam avatar Dao Surgawi miliknya. Kekuatan susunan dan dunia digabungkan, secara instan membentuk dunia setinggi 100 kaki. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia masih belum mampu melepaskan kekuatan tertinggi dunia dengan sebuah pikiran. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh para ahli yang telah melampaui Daolord dan mengembangkan fragment dunia. Namun, Su Fang memiliki avatar jiwa purba, menguasai susunannya, dan memiliki fragment dunia. Setelah maju ke Alam Daolord, dia bisa menggabungkan kekuatan dunia dengan Arai untuk melepaskan kekuatan yang mirip dengan dunia dengan pikiran, membelenggu para ahli dan menekan musuh yang kuat. Kill 11 Bam! 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 Jeli darah tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia berjuang mati-matian di dunia yang diciptakan oleh Su Fang. Ia menabrak penghalang dunia, menyebabkan dunia terus runtuh. Harta karun darah ini memang barang bagus. Namun, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri dari sesuatu yang aku, Su Fang, perhatikan. Su Fang segera mengaktifkan avatar setan darahnya dan melepaskan pikirannya untuk menyatu dengan dunia, membentuk penindasan kemauan yang mengejutkan. Keinginan untuk melakukan pembantaian seperti gelombang pasang yang menghantam jeli darah. Kehendak pembantaian dewa pembantaian berdarah sangat mengejutkan, menyebabkan jeli darah gemetar ketakutan. Mastif yang dimurnikan darah ilahi, giliranmu. Su Fang melepaskan mastif yang dimurnikan darah ilahi lagi. Dengan sekejap, ia menerkam ke ruang dalam dunia dan menelan jeli darah. Setelah mastif yang dimurnikan darah ilahi menelan jeli darah, aura pembunuh di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Tubuh aslinya yang ilusi dengan cepat berubah menjadi makhluk hidup dengan daging dan darah setelah menyatu dengan jeli darah. Tubuhnya juga terus membesar, akhirnya berubah menjadi monster setinggi seratus kaki. Mastif yang dimurnikan darah ilahi tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan jeli darah. Seolah-olah ia sedang mabuk dan mengantuk di ruang batin dunia. Su Fang buru-buru menyerapnya ke dalam avatar setan darah miliknya. Mastif yang dimurnikan darah ilahi mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menyatu dengan jeli darah. Aku bertanya-tanya betapa mengejutkannya kekuatannya setelah ia menyelesaikan transformasinya. Su Fang membiarkan mastif yang dimurnikan darah ilahi menyatu dengan jeli darah sementara dia duduk bersila di samping genangan darah. Dia menggabungkan token pendakian gunung dengan tubuh Dharma setan darah. Kemudian, dengan bantuan token itu, dia dengan ceroboh melahap aura setan darah di angkasa. Dengan cara ini, Mastif pemurnian darah ilahi bertransformasi, dan badan Dharma jahat darah juga menyerapki asal lembah darah dari token dan meningkat dengan cepat. Dengan pendekatan dua arah, kekuatan tertinggi dari Blutfin Dharma Kaya pasti akan melampaui Dharma Kaya lainnya. Ini juga alasan mengapa Su Fang mengambil risiko besar untuk tersingkir saat dia mencari token pendakian gunung. Pada saat yang sama, dia menggunakan keberanian dan kebijaksanaannya di ronde pertama dengan imbalan keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Sementara Su Fang telah memperoleh hadiah dan roh darah serta sedang mempraktikan tubuh Dharma jahat darah, para kontestan lainnya masih dengan panik berusaha menemukan cara yang tepat untuk mendaki gunung. Ada total 10 ribu jalur. Meskipun mereka tidak akan mencoba setiap jalur sekali, mereka setidaknya akan mencoba beberapa ratus kali. Paling banyak, mereka akan gagal beberapa ribu kali. Hanya dengan begitu mereka akan cukup beruntung untuk menemukan jalan yang benar. Mengulangi hal yang sama berulang kali tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling menyakitkan. Selain itu, kegagalan yang berulang-ulang juga merupakan ujian besar bagi hati dan kemauan dao seseorang. Banyak kontestan yang mengalami depresi berat. Terutama Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan, dan lainnya. Ketika mereka berpikir bahwa Su Fang telah mendapatkan harta karun dan roh darah sementara mereka menderita pukulan kegagalan berulang kali, hati mereka terbakar amarah. Ketika mereka memikirkan adegan kegagalan yang dilihat oleh banyak orang melalui daftar ilahi pilihan surgawi, kemarahan di hati mereka semakin membara. Pemuda Yao memiliki temperamen yang paling buruk. Setelah gagal beberapa ratus kali, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan meraung marah. Namun dengan pelajaran sebelumnya, pemuda asing itu tetap menahan diri dan tidak melampiaskan amarahnya kepada kontestan lain. Kalau tidak, dia akan langsung diusir dari lembah darah oleh ahli Jiuksuan. Aku tidak bisa membiarkan Su Fang mengganggu hati dauku. Aku harus tenang. Dong Xuan Huihuang memaksa dirinya untuk tenang. Seperti yang diharapkan dari jenius terbaik pavilion surga, Dong Xuan Huihuang dengan cepat menstabilkan hati daunnya. Setelah lama berpikir dengan tenang, akhirnya dia menemukan jalan. Dong Xuan Huihuang pertama kali melepaskan seratus pemikiran sekaligus dan memasuki jalur yang berbeda. Apa yang tidak dia duga adalah begitu pikiran itu memasuki jalannya, pikiran itu segera hancur di bawah belenggu yang mengejutkan. Cara ini jelas tidak berhasil. Meskipun kehilangan seratus pikiran sekaligus masih dalam toleransi Dong Xuan Huihuang, kerugiannya tidak sedikit. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Dong Xuan Huihuang mencoba melepaskan avatarnya dan memasuki jalur yang berbeda. Dia tidak menyangka akan berhasil kali ini. Terkejut dan gembira, Dong Xuan Huihuang merilis total enam avatar. Jenius terbaik dari Heaven Pavilion memang luar biasa. Di alam Daolord, dia telah mengembangkan enam avatar luar biasa. Selain tubuh fisiknya, Dong Xuan Huihuang dapat mencoba tujuh jalur berbeda sekaligus. Hasilnya, kecepatannya meningkat tujuh kali lipat. Selain itu, keberuntungan Dong Xuan Huihuang sangat luar biasa. Setelah mencoba belasan kali dengan tubuh fisik dan avatarnya, akhirnya dia menemukan jalan yang benar dan langsung menuju Slater Mountain. Kesuksesan Dong Xuan Huihuang membuat para kultifator lainnya menirunya. Namun, peserta lainnya tidak memiliki avatar dan keberuntungan sebanyak Dong Xuan Huihuang. Bahkan Ye Feixuan, Li Seng, dan para jenius lainnya dari wilayah dewa sedikit lebih rendah. Tentu saja, mereka tidak secepat Dong Xuan Huihuang. Dong Xuan Huihuang memilih hartanya dan memasuki ruang di mana genangan darah berada. Su Fang Melihat Su Fang duduk santai di tepi genangan darah, kegembiraan Dong Xuan Huihuang saat melangkah ke gunung pembantaian lenyap seketika. Meskipun kamu datang lebih awal dariku, aku memiliki medali kenaikan gunung dengan nilai tertinggi. Tentu saja, aku bisa memanggil roh darah terkuat. Sedangkan untukmu, roh darah macam apa yang bisa diberikan oleh medali kenaikan gunung yang tidak bertingkat padamu? Dong Xuan Huihuang melihat sisi Su Fang kosong dan mengira Su Fang tidak mendapatkan roh darah. Kesuramannya langsung hilang saat dia mengejek Su Fang. Su Fang berkata dengan lemah, kamu terlalu banyak berpikir. Dibandingkan denganku, pada akhirnya kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Dong Xuan Huihuang mendengus dan mengabaikan Su Fang. Dia mengeluarkan medali kenaikan gunung dan mengaktifkannya, menyebabkan darah digenangan darah bergejolak saat roh darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Pada akhirnya, Dong Xuan Huihuang memilih naga darah dan menggunakan avatarnya untuk membelenggu naga darah tersebut. Dia kemudian menggunakan esensi darah dan pikirannya untuk menyatu dengannya. Selama aku terus mengolah naga darah ini, aku akan mampu mengalahkan avatar dewa pembantaian berdarahmu di final lembah darah. Naga darah yang diperoleh Dong Xuan Huihuang sungguh luar biasa, membuatnya sangat bangga. Dia kemudian membiarkan naga darah menelan medali kenaikan gunung. Dengan medali tersebut, naga darah mulai melahap aura darah di angkasa dan berkembang pesat. Su Fang memperhatikan keseluruhan prosesnya. Itu berbeda dari metode Su Fang yang menyatu dengan roh darah. Su Fang adalah dewa pembantaian berdarah. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Dia menyuruh mastif yang dimurnikan darah ilahi melahap darah beku untuk meningkatkan kekuatannya. Mastif adalah bagian dari kemampuan Su Fang. Bahkan jika dia meninggalkan lembah darah, kemampuan ini tidak akan hilang. Roh darah Dong Xuan Huihuang luar biasa, tetapi tidak dapat menggabungkan naga darah dengan avatarnya. Itu hanya bisa tetap di sisinya. Su Fang juga menemukan bahwa aura naga darah menyatu dengan ruang lembah darah. Ia hanya bisa membentuk tubuh dengan bantuan lembah darah. Setelah meninggalkan lembah darah, ia akan menyebar dengan sendirinya. Ini berarti naga darah Dong Xuan Huihuang hanya terjadi satu kali saja. Setelah final lembah darah, ia akan menghilang dengan sendirinya dan tidak dapat dibawa keluar dari lembah darah. Bagaimana kontestan lain bisa dibandingkan dengan medali kenaikan gunung dan avatarku? Su Fang tersenyum bangga dan mengabaikan Dong Xuan Huihuang. Waktu berlalu, para kontestan memasuki ruang kumpulan darah satu demi satu. Setelah Dong Xuan Huihuang adalah Ye Feixuan, diikuti oleh Gu Tianqi, Li Sheng, Ling Xingchen, dan pemuda Yao. Su Fang, di mana roh darahmu? Gu Tianqi bertanya dengan heran saat dia melihat sisi Su Fang kosong. Su Fang menjawab dengan samar, roh darahku sedikit berbeda. Final lembah darah kali ini benar-benar tidak adil bagimu. Seperti Dong Xuan Huihuang, Gu Tianqi berpikir bahwa Su Fang tidak dapat memanggil roh darahnya karena nilai medali kenaikan gunungnya terlalu rendah. Meskipun dia merasa kasihan pada Su Fang, dia juga sangat marah. Meskipun Ye Feixuan dan yang lainnya tidak banyak bicara, tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan ejekan dan niat membunuh yang tidak terselubung. Su Fang memberikan perhatian khusus pada Ling Xingchen. Hingga saat ini, penampilan Ling Xingchen di final lembah darah rata-rata. Dia bahkan sedikit tidak dikenal. Karena penampilannya yang biasa-biasa saja di dunia fana, medali kenaikan gunungnya juga merupakan medali perunggu kelas terendah. Namun, Su Fang tahu bahwa orang ini tidak terduga, jadi dia diam-diam mewaspadainya. Setengah bulan kemudian, lebih dari 3.000 kontestan mendaki Slater Mountain satu demi satu. Setelah mereka semua mendapatkan roh darahnya, pakar Jiuk Suan yang menjadi tuan rumah final lembah darah berbicara dengan suara yang agung, selanjutnya adalah tahap kedua final lembah darah. Tahap kedua lebih mudah dibandingkan tahap pertama. Isi dari tes ini adalah memahami tebing darah gunung pembantayan. Tebing darah gunung pembantayan. Sebagian besar kontestan tidak mengetahui apa itu tebing darah gunung pembantayan. Dong Suan Huihuang jelas pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tertegun pada awalnya, tapi kemudian wajah tampannya dipenuhi rasa bangga. Pemuda Yao menggeram dalam ketidakpuasan, ini adalah kompetisi yang mencolok lagi. Mengapa kita tidak bisa bertarung sepuasnya? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan pergi ke tempat pelatihan domain dewa lainnya. Saya seharusnya tidak datang ke Dong Suan. Su Fang berpikir dalam hati, tebing darah gunung pembantayan seharusnya menjadi tempat untuk memahami dao pembantayan. Para petinggi dari domain dewa Jiuk Suan jelas telah berupaya keras untuk memilih para jenius dari semua aspek dan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan. Ini adalah cara paling adil untuk kontestan yang berasal dari latar belakang yang lebih rendah. Ayo pergi. Siluet ahli Jiuk Suan itu melambaikan tangannya untuk melepaskan aura dewa terdistorsi yang menyelimuti para kontestan dengan suara swash. 2865. Tebing itu tingginya ribuan kaki, licin, curam, dan berwarna merah darah. Berdiri di dasar tebing, aura pembunuh melonjak ke arah para kontestan, menyebabkan hati dao mereka bergetar dan kaki mereka bergetar. Bas, bas, bas. Untungnya, medali kenaikan dalam roh darah di sekitar para kontestan bergetar dan melepaskan aura dewa pelindung yang melarutkan aura yang dilepaskan oleh tebing darah. Dalam avatar darah merah Sufang, aura ilahi melonjak keluar dari medali kenaikan dan bergabung dengan tubuhnya, menyapu semua aura dan dampaknya. Pakar Jiuk Suan muncul di atas para kontestan dan memandang mereka. Tebing darah gunung pembantaian ini dimurnikan dari ahli ras asing, pembantaian. Semua kontestan terkejut. Itu hanya sepotong tulang tapi bisa mengeluarkan aura yang begitu mengejutkan. Seberapa kuat ahli ras asing saat dia masih hidup. Pakar Sembilan Suan menghela nafas. Ras asing, ras iblis, dan bentuk kehidupan lainnya dilahirkan dengan jejak hukum dao surgawi di dalam tulang dan daging mereka. Saat mereka terus tumbuh, secara alami mereka akan mampu memahami kemampuan ilahi tertinggi. Dalam aspek ini, ras kita ras manusia jauh lebih rendah. Pemuda iblis itu tampak sombong dan bangga. Siapa yang tahu? Pakar Jiuk Suan melanjutkan, namun, kita manusia adalah pemimpin dari semua makhluk hidup. Kita memiliki kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh ras asing dan setan. Kita dapat belajar, memahami, dan mencipta terus-menerus untuk menguasai kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, kita manusia akan menjadi penguasa kekacauan, penguasa semua ras. Pemuda iblis itu mencibir dengan jijik tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mata Ling Xingchen yang dalam memancarkan ejekan dan penghinaan. Tebing darah gunung pembantaian ini mengandung esensi tertinggi dari dao pembantaian. Dulunya digunakan oleh para ahli Dong Suan dan para jenius terbaik untuk memahaminya. Para ahli dari domen dewa lain sering datang ke sini untuk berkultivasi. Babak kedua final lembah darah adalah memahami dao pembantaian di tebing darah gunung pembantaian ini. Ada banyak manfaat untuk memahami tebing darah gunung pembantaian. Tidak hanya dapat mempercepat peningkatan roh darah dan avatar darah merahmu, kamu juga dapat memahami dao pembantaian, yang dapat digabungkan dengan dao lain untuk melipat gandakan kekuatanmu. Dan tingkatkan kekuatanmu. Ini juga akan memainkan peran yang menentukan di final mendatang. Kata-kata ahli Jiuksuan membuat banyak kontestan heboh. Mereka tidak menyangka akan ada keuntungan seperti itu di final lembah darah. Ini adalah peluang besar. Pemuda ras iblis mendengus dengan nada menghina, meremehkan metode budidaya ras manusia. Aku masih memberimu waktu seribu tahun. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami akan bergantung pada bakatmu sendiri. Karena budidaya Anda yang terbatas, Anda harus mengandalkan medali kenaikan untuk memahaminya. Jika tidak, hati dan kehendak dao Anda akan terpengaruh oleh hukum pembantaian. Anda bahkan mungkin kehilangan kesadaran dan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Semakin tinggi kualitas Mountain Ascension token, semakin baik efek pemahamannya. Baru pada saat itulah para kontestan menyadari bahwa token pendakian gunung memiliki fungsi yang sangat penting. Beberapa pembudidaya yang telah memperoleh token perunggu langsung menyesalinya. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pamer di dunia fana. Kemudian, mereka akan mendapatkan token pendakian gunung dengan tingkat lebih tinggi. Sekarang, semuanya akan jauh lebih mudah. Para jenius yang telah memperoleh token emas secara alami percaya diri. Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan, dan yang lainnya memandang Su Fang dengan tatapan mengejek. Medali kenaikan gunung Su Fang lebih rendah daripada token perunggu terendah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Gu Tianqi, Dong Xuan Yi Chen, dan yang lainnya merasa kasihan dan simpati pada Su Fang, tetapi mereka tidak dapat membantu Su Fang dengan cara apapun. Setelah batas waktu seribu tahun habis, Anda akan menggunakan kedalaman pemahaman dan kekuatan magis Anda untuk membuka gerbang pembantaian dan memasuki tahap ketiga. Pakar Jiuxuan menunjuk ke sisi kanan tebing darah. Di antara dua punggung gunung itu, ada sebuah lembah. Pintu masuk lembah diisolasi oleh penghalang berwarna merah darah. Suara samar pembunuhan terdengar dari dalam lembah, serta suara seperti ratapan roh jahat. Itu membuat hati seseorang bergetar. Semakin tinggi gerbang pembantaian yang kamu buka, semakin tinggi peringkatmu di tahap kedua, dan semakin mudah di tahap ketiga. Momo-ngomong, saat memahami hukum pembantaian, jika pemahamanmu cukup dalam dan menyentuh esensi hukum, kamu akan beresonansi dengan tebing darah dan mengeluarkan suara pembantaian. Semakin Anda memahami esensinya, tebing darah akan semakin beresonansi. Sejak lembah darah diciptakan oleh Dong Suan Dausu, rekor tertinggi bagi seorang kultifator Daolort adalah beresonansi dengan tebing darah sebanyak 99 kali. Rekor tertinggi gerbang pembantaian adalah 99 kaki-9 kaki. Orang yang meninggalkan dua catatan ini adalah orang yang sama. Dia berasal dari Mistik Tengah, namun dia adalah seorang kultifator keliling. Dia sekarang telah menjadi seorang kultifator Daolort dan namanya dikenal di seluruh Jiuxuan. Junior muda, saya harap Anda dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan memecahkan rekor sebelumnya. Kata-kata ahli Jiuxuan membuat darah para peserta mendidih. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa jika Anda tidak bisa membuka gerbang pembantaian, itu berarti Anda akan tersingkir dari final. Saya perkirakan setidaknya 10% dari Anda tidak akan bisa lolos. dan akan dieliminasi secara langsung. Mari kita mulai. Pakar Jiuxuan melambaikan tangannya. Para peserta duduk bersila di bawah tebing darah dan mulai memahami hukum pembantaian di tebing darah. Tebing darah gunung pembantaian tampak sangat mulus, tanpa petunjuk apapun. Dengan bantuan medali kenaikan, para peserta bisa melihat pemandangan yang berbeda. Saat semua orang dengan tidak sabar mencoba memahami tebing darah dengan medali mereka, Dong Xuan Hui Huang memandang Su Fang dan berkata, meskipun avatar merah Anda telah dinaikkan ke level penguasa pembantaian, basis budidaya Anda terlalu rendah dan medali Anda tidak dinilai. Anda ditakdirkan untuk tersingkir di tahap ini. Saya merasa itu sangat disayangkan. Saya awalnya ingin menghancurkan Anda di final dan menggunakan kepala Anda untuk menghapus penghinaan yang saya derita di kompetisi elit. Su Fang menjawab dengan tenang, tentu saja kamu akan memiliki kesempatan untuk melawanku, tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkanku, Su Fang. Ada rasa dominasi dalam nada tenangnya. Dong Xuan Hui Huang terkekeh, menganggap kata-kata Su Fang sebagai lelucon. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Feik Suan dan berkata, Ye Feik Suan, kamu datang dari Zong Xuan ke wilayah Ilahi Suan Timur dan memandang rendah kami para kultifator Dong Xuan. Sebagai seorang kultifator Dong Xuan, bagaimana saya bisa membiarkanmu menjadi begitu sombong? Mari kita berduel di tebing darah ini. Apakah kamu berani? Ye Feik Suan menyeringai dingin, sama sekali tidak menganggap serius Dong Xuan Hui Huang. Di domain Ilahi Suan Timur, selain dua murid langsung Dausu dari Tianhe, berapa banyak yang bisa masuk ke mataku. Dong Xuan King Yue, Dong Xuan Qian Yang, dan Dong Xuan Lai hampir tidak memenuhi syarat, tetapi Anda, Dong Xuan Hui Huang, tidak memenuhi syarat untuk menantang saya. Namun, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginanmu. Dong Xuan Hui Huang menganggup dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Su Fang, jangan berpikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu meninggalkan lembah darah. Bahkan jika kamu tersingkir, aku akan tetap membunuhmu. Tatapan tajam Ye Fei Xuan menatap Su Fang, penuh dengan penghinaan dan niat membunuh. Su Fang mengelus dagunya dan berkata, kalian semua mengira aku akan tersingkir di tahap kedua. Hasilnya pasti akan mengecewakan kalian semua. Di mata para pembudidaya lainnya, medali pendakian gunung Su Fang bahkan tidak sebanding dengan medali perunggu terendah. Dia juga tidak memiliki blood spirit, jadi akan aneh jika dia tidak tersingkir di tahap ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Su Fang tidak hanya memiliki medali pendakian gunung yang jauh melebihi milik mereka, dia juga memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki. Su Fang mulai memahami tebing darah tanpa gangguan apapun. Dia menggabungkan avatar darah merah dengan tubuh fisiknya, lalu mengaktifkan medali pendakian gunung di dalam avatar tersebut, menggunakan penglihatannya yang sempurna untuk melihat tebing darah dengan kekuatan medali tersebut. Ledakan. Tebing darah yang dia lihat langsung mengubah penampilannya sepenuhnya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di blood cliff. Pembuluh darah ini tidak sederhana. Mereka terbentuk secara alami dan agak mirip dengan bekas tebasan pada pelindung darah. Itu seperti urat tulang di tulang, tetapi mengandung esensi dao pembantaian yang mendalam dan misterius. Su Fang menghitung. Ada lebih dari 10 ribu pembuluh darah di tebing darah. Mereka mengandung dao pembantaian tertinggi dan memancarkan aura dao pembantaian yang tak ada habisnya. Su Fang menatap salah satu pembuluh darah itu dengan hati-hati. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia merasakan keilahiannya yang baru lahir mulai menjadi gelisah. Keinginan besar untuk melakukan pembantaian tumbuh di dalam hatinya, ingin mendominasi keinginannya. Meskipun medali pendakian gunung telah menghilangkan sebagian besar niat membunuh, namun tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Seiring berjalannya waktu, itu pasti akan mempengaruhi hati daonya. Berdengung. 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 Hati Fajra Dao tujuh warna memancarkan suan guang berwarna pelangi, menghapus niat membunuh yang mencoba mendominasi kesadarannya. Tujuh warna hati Fajra Dao sungguh luar biasa. Itu tidak terpengaruh oleh iblis batiniyah dan kejahatan eksternal dan sangat kokoh. Ah. Seorang kontestan tiba-tiba melolong dan berdiri dari tanah, mengayunkan tangan dan kakinya seolah-olah dia sudah gila. Sebuah wasiat turun dari langit dan menghilangkan niat membunuh yang mendominasi keinginan kontestan. Kontestan menjadi lemas dan jatuh ke tanah, lumpuh. Dia kemudian dikirim keluar dari lembah darah oleh aura dewa yang terdistorsi. Suara ahli jiuksuan datang dari langit, saya akan mengingatkan Anda lagi. Tebing darah mengandung niat membunuh yang kuat. Memahami dao akan mempengaruhi hati dao Anda dan bahkan menyebabkan Anda kehilangan kendali atas kesadaran Anda. Jangan menghabiskan terlalu banyak uang banyak waktu untuk itu dan jangan memaksakannya. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti orang itu sekarang. Banyak kontestan yang merasa ngeri dan terkejut. Kiel 11 Selanjutnya, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Bahkan para jenius talk seperti Dong Xuan Hui Huang dan Ye Fei Xuan tidak berani gegabuh. Ini adalah kesempatan langka. Memahami medali pendakian gunung saja tidaklah cukup cepat atau cukup dalam. Wahyu surga, mata ilahi, tanda pembantaian optimis. Medali pendakian gunung Su Fang adalah medali tertinggi yang unik. Memahami dao tebing darah dengan aura dewa medali secara alami lebih jelas dan lebih dalam daripada kontestan lainnya. Su Fang masih merasa itu belum cukup cepat dan pemahamannya belum cukup dalam. Dia menggunakan mata ilahi untuk menyimpulkan dan memahami dao. Butuh waktu lama baginya untuk memahaminya. Para pembudidaya lainnya hanya dapat memahaminya paling lama 2 jam sebelum mereka harus berhenti dan beristirahat selama 4 jam. Hanya ketika hati dan kemauan dao mereka telah stabil barulah mereka berani untuk terus memahaminya. 2866 Su Fang memiliki hati daois 7 Corona Fajra, jadi dia tidak takut terkikis oleh keinginan pembantaian. Selain itu, dia adalah dewa pembantaian berdarah yang telah memperoleh pemahaman mendalam tentang hukum nomologis dao pembantaian selama kompetisi elit. Oleh karena itu, dia bisa menghabiskan waktu lama untuk memahami tebing darah. Dia tidak perlu khawatir tentang apa yang dikhawatirkan oleh kontestan lain. Su Fang juga memiliki token sanguinity, sehingga dia bisa mengendalikan sebagian kecil kehendak lembah darah dan memahami dao pembantaian. Dengan begitu banyak keuntungan, bagaimana kecepatan Su Fang dalam memahami dao pembantaian bisa lambat. Melihat semua jejak darah, Su Fang menemukan beberapa triknya. Setelah berulang kali menyimpulkan dengan Tianyan Enigma, Su Fang menemukan bahwa jejak darah memiliki hubungan dan kesamaan yang luar biasa. Sebagai akibat, Su Fang mengkategorikan pembuluh darah dan mulai memahaminya secara keseluruhan alih-alih memahaminya satu per satu. Waktu berlalu, 50 tahun kemudian, dentang. Tebing darah tiba-tiba bergetar, dan tanda darah tiba-tiba menyala. Kemudian, suara nyaring datang dari tebing, dan aura pembunuh yang dahsyat keluar dari tebing darah. Resonansi tebing darah. Siapa yang menyentuh inti dao dan menyebabkan tebing darah beresonansi? Banyak kontestan yang terkejut saat bangun dan menoleh. Tanda sayatan muncul di tubuh Dong Xuan Hui Huang saat lingkaran cahaya merah melingkari sekelilingnya. Setelah selusin nafas, perlahan-lahan menghilang. Itu adalah Dong Xuan Hui Huang. Dia telah memahami esensi dao di salah satu jejak darah dan menyebabkan tebing darah beresonansi dan mengeluarkan suara yang mematikan. Tatapan penuh rasa iri dan kagum memandang Dong Xuan Hui Huang. Bahkan ahli jiuksuan di udara sedikit mengangguk. Sebagian besar kultifator lainnya hanya dapat memahami permukaan dao. Mereka tidak memiliki kedalaman yang cukup dan sulit beresonansi dengan tebing darah. Dong Xuan Hui Huang telah memahami esensi dao di salah satu jejak darah hanya dalam 50 tahun. Sungguh mengejutkan. Di bawah perhatian orang banyak, Dong Xuan Hui Huang menemukan perasaan menjadi bulan yang dikelilingi bintang, perasaan dihormati dan dihormati oleh orang lain. Meski ekspresinya tidak menunjukkan hal itu, dalam hati dia merasa tidak senang. Dentang. Dentang. Tebing itu bergema dua kali lebih banyak, setiap kali berjarak kurang dari sepuluh nafas. Mereka adalah Ye Feixuan dan Gu Tianqi. Keduanya adalah orang jenius luar biasa yang telah memahami esensi dao pembantaian tepat setelah kejayaan Dong Xuan. Penampilan duo ini sekali lagi membuat banyak peserta berseru kaget. Beberapa tahun kemudian, Li Sheng, Ling Xing Chen, Dong Xuan Yi Chen, dan yang lainnya dari mendalam tengah akhirnya beresonansi dengan tebing darah sekali. Kota Wu Dao. Kultifator dan pakar Dong Xuan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan penampilan para kontestan di tahap kedua melalui gulungan daftar pilihan Tuhan. Dong Xuan Hui Huang adalah orang pertama yang beresonansi dengan tebing darah, melampaui Ye Feixuan dan para jenius lainnya dari wilayah dewa lainnya, menyebabkan para penggarap wilayah Ilahi Suan Timur bersorak-sorai. Para raksasa dari domain Ilahi Suan Timur juga memuji Dong Xuan. Tetua Zhang Sun dari tiga sekte misterius tertinggi berkata dengan penuh hormat, seperti yang diduga dari para jenius terbaik di pavilion surga. Gu Tianqi dan Ling Xing Chen dari sekte ku sudah luar biasa, namun jika dibandingkan dengan kehebatan Dong Xuan, mereka masih kalah jika dibandingkan. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur sangat senang saat dia menganggup dan berkata, jika tiga murid Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, dan Dong Xuan King Yue ada di sini, kejayaan Dong Xuan pasti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Raksasa lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada fondasi mendalam pavilion surga. Pavilion Ilahi Yang Riang. Di ruang independen di lantai dua, ketua sekte-sekte Daoles mengadakan perjamuan di sini untuk menghibur para raksasa dan ahli dari delapan dunia mistis dan berbagai kekuatan. Kali ini, daftar pilihan Dewa Jiuxuan diadakan di lembah darah, tempat berkumpulnya para ahli dari seluruh penjuru. Tentu saja, sekte Daoles tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan berbagai kekuatan. Di wilayah Ilahi Suan Timur, dunia mistik jaring api hanyalah sebuah dunia kecil dan tidak dianggap sebagai kekuatan besar. Karena hubungan mereka dengan Su Fang, Nenek Mo Yang Pang dan Chen cukup beruntung bisa menjadi tamu terhormat dari sekte Daoles. Banyak ahli mengobrol sambil memperhatikan daftar pilihan Tuhan. Penampilan gemilang Dong Suan membuat banyak pakar berseru kagum. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat sumbang terdengar, bukankah Su Fang tampil di kompetisi elit dan dunia fana lembah darah di tahap pertama? Kenapa dia sekarang duduk di bawah tebing darah seperti balok kayu? Su Fang menduduki peringkat kelima dalam kompetisi elit dan memiliki rekor gemilang dalam mengalahkan Dong Suan. Itu cukup untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya, dan dia pasti akan menjadi ahli yang tiada tarahnya di masa depan. Penampilan Su Fang di dunia fana sebelum final telah mendapatkan rasa hormat dari banyak kultifator. Di wilayah Heaven for Sakenbaren, sangat sedikit orang yang berani mengkritik Su Fang secara terbuka, jika tidak maka hal itu akan menimbulkan kemarahan publik. Sekarang seseorang benar-benar mengejek Su Fang di depan semua ahli, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang luar biasa tampan. Seseorang mengenali identitasnya, Feng Zhenhua, murid dari tiga sekte mistik tertinggi. Semua orang terdiam ketika mengetahui identitas pemuda itu. Nenek Moyang Sukupang berkata dengan suara rendah, tahap kedua baru saja dimulai. Kata-kata Tuan Muda Feng Zhenhua terlalu dini. Tentu saja Nenek Moyang Sukupang mengenali Feng Zhenhua dan agak mewaspadai identitasnya. Selain itu, Sukupang hampir dimusnahkan oleh ahli tiga sekte mistik tertinggi. Namun, Feng Zhenhua secara terbuka mengejek Su Fang, jadi dia harus membelas Su Fang. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah emas di samping Feng Zhenhua angkat bicara. Meskipun kata-kata Feng Zhenhua agak ekstrim, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Su Fang bukan siapa-siapa sampai sekarang. Akan sulit baginya untuk tampil baik di masa depan. Selain itu, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati tahap kedua. Jika Su Fang ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Itu adalah ahli suku Feng, Paman Dewi Luo, Feng Han. Nenek moyang suku Pang mendengus, bagaimana bisa seorang jenius yang tak tertandingi seperti Su Fang bisa diprediksi oleh orang biasa. Kita lihat saja. Orang biasa. Feng Zhenhua merasa seperti ditampar di depan umum. Dia telah berulang kali digagalkan oleh Su Fang dan bahkan telah ditanami benang karma takdir oleh Su Fang. Nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, dan bahkan para tetua tiga sekte mistik tertinggi pun tidak berdaya. Untuk menghindari Su Fang, Feng Zhenhua tidak punya pilihan selain menyerahkan pilihan surgawi Jiu Suan. Dibandingkan dengan Su Fang, jika dia tidak biasa-biasa saja, lalu apa? Perkataan Nenek moyang suku Pang membuat wajahnya terasa panas. 500 tahun di bawah tebing darah gunung pembantaian telah berlalu dalam sekejap mata. Pada tahun-tahun ini, kejayaan Dong Suan telah memicu resonansi tebing darah sebanyak 53 kali. Bakat dan pemahaman seperti itu tidak ada bandingannya. Tentu saja, ini juga karena medali kenaikan Dong Suan memiliki nilai tertinggi. Setiap kali tebing darah bergema, akan menimbulkan gelombang keterkejutan dan seruan. Namun, pada tahun ke-500, Ye Fei Suan berhasil menyusul. Dia tidak hanya berhasil mengejar kejayaan Dong Suan, dia bahkan telah melampauinya dan memicu resonansi ke-54 dari tebing darah tersebut. Pada saat ini, semua penggarap di bawah tebing darah dan di kota Daoles terdiam. Kejeniusan Dong Suan telah dikalahkan oleh seorang jenius dari Zong Suan dan Ye Fei Suan jelas memusuhi alam ilahi Suan Timur. Sekarang setelah kejadian seperti itu terjadi, semua penggarap alam ilahi Suan Timur dipenuhi dengan depresi. 300 tahun berikutnya telah menjadi waktu kejayaan Dong Suan dan kecemerlangan Ye Fei Suan bersinar. Tebing darah adalah platform mereka untuk bersaing. Keduanya bersaing memperebutkan kejayaan, memicu resonansi tebing darah berulang kali. Namun, Ye Fei Suan secara bertahap memperlebar jarak antara dirinya dan kejayaan Dong Suan. Penampilan para jenius lainnya juga luar biasa, namun semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecemerlangan keduanya. Dentang. Suara pertempuran lainnya terdengar dari tebing darah. Lingkaran cahaya merah muncul di sekitar Ye Fei Suan, seolah menyelimutinya dalam lapisan lingkaran cahaya jenius. Ini adalah yang ke-90 kalinya. Melihat kejayaan Dong Suan, jarak antara dia dan Ye Fei Suan terlihat jelas. Sampai saat ini baru 86 kali. Ye Fei Suan melihat ke arah kejayaan Dong Suan dan berkata, kamu dan medali kenaikan yang terkenal ini berada pada level yang sama, dan kamu memiliki avatar merah jenderal Sang Win Ilahi bintang 9. Yang terkenal ini tidak memilikinya, dan pemahamanmu tentang hukum jauh lebih rendah daripada yang terkenal ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan yang terkenal ini? Kemuliaan Dong Suan mendengus dingin, tidak mampu menyangkal Ye Fei Suan. Tatapan Ye Fei Suan menyapu para kontestan dan dia berkata dengan nada mendominasi, orang terkenal ini telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan menginjak-injak semua kejeniusan Dong Suan di bawah kakiku untuk menghibur adik lelakiku, Ye Fei Bai. Tahap kedua baru saja dimulai. Selanjutnya, yang terkenal ini akan membuat seluruh alam ilahi Suan Timur kehilangan muka. Suaranya yang mendominasi bergema di bawah tebing darah, seperti tamparan keras di wajah para penggarap alam ilahi Suan Timur. Amarah. Penghinaan. Namun, mereka juga merasa tidak berdaya. Bahkan kejayaan Dong Suan tidak bisa melampaui Ye Fei Suan, apa yang bisa dilakukan orang lain. Di kota Daoles. Seluruh kota Daoles terdiam. Meskipun orang-orang tidak dapat mendengar suara Ye Fei Suan, mereka dapat menebak kata-katanya dari ekspresi dan mulutnya. Tidak hanya para pembudidaya biasa, tetapi pembangkit tenaga listrik Dong Suan seperti penatua tertinggi musim semi dan musim gugur juga merasa malu. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mendengus, jika Dong Suan Lai, Dong Suan Kian Yang, dan Dong Suan King Yue tidak meninggalkan lembah darah, bagaimana junior klan Ye ini bisa begitu sombong. Para ahli lainnya diam. Ketiga murid pavilion surga menjadi jenius terbaik Dong Suan, sementara Ye Fei Suan tidak dianggap sebagai yang teratas di Suan Menengah. Dibandingkan dengan para jenius tingkat menengah Suan, para jenius dari alam ilahi Suan Timur memang kurang inti ilahi yang bebas dan tidak terkekang. Feng Zhenhua mencibir lagi, senior dari dunia mistis luo klan api pang, apalagi yang ingin kamu katakan. Feng Han menambahkan, Zhenhua, jangan kasar pada seniormu. Tahap kedua belum berakhir, mungkin Su Fang akan memukau semua orang dan melampaui Ye Fei Suan. Keduanya saling bergema, membuat nenek moyang pangklan memerah karena marah. Master Sekte Daoles berdiri dan berkata, lagi pula, Su Fang sudah lama tidak berkultivasi dan dia tidak mendapatkan token gunung tingkat tinggi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang ahli tiba-tiba berseru, Su Fang, lihat Su Fang. Suosh, Suosh, Suosh. Pandangan semua orang terfokus pada layar cahaya yang menampilkan daftar pilihan surgawi. Di sekitar Su Fang, ada sembilan lingkaran cahaya merah. Di tebing darah, ada sembilan pola merah tua yang bersinar bersamaan. 2867. Orang jenius seperti Ye Fei Suan dan Dong Suan Hui Huang hanya pernah beresonansi dengan tebing darah satu kali. Su Fang benar-benar beresonansi dengan tebing darah sebanyak sembilan kali. Jika bukan karena sembilan lingkaran cahaya yang mengelilingi Su Fang, tidak ada yang akan percaya bahwa itu nyata. Sembilan tangisan sekaligus sungguh tak terbayangkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sosok tak tertandingi dari mistik tengah yang telah memahami pembuluh darah satu persatu tidak begitu mengejutkan seperti milik Su Fang. Bahkan ahli Jiu Suan di udara pun terkejut. Ia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, meskipun tingkat kultivasi anak ini biasa saja, namun tingkatan daunnya tak tertandingi di antara para junior ini. Ia adalah bibit yang bagus. Jika ia diasu dengan hati-hati, ia pasti akan menjadi ahli yang kuat di masa depan. Ye Fei Suan mencemoh setelah keterkejutan awalnya, kamu hanya tahu cara bermain di galeri. Apa gunanya sembilan lonceng sekaligus? Anda menderita kerugian besar karena bermain ke galeri saat kami mencari medali pendakian gunung. Anda masih belum menyesal. Lelucon yang luar biasa. Dong Suan Huihuang mendengus, apa gunanya menciptakan mahakarya seperti itu setelah terakumulasi selama 800 tahun. Itu hanya akan menambah ejekan. Para jenius lainnya pulih dari keterkejutan awal mereka. Beberapa mencemoh sementara yang lain merasa kasihan pada Su Fang. Jika Su Fang memiliki medali pendakian gunung tingkat tinggi, dengan kemampuan pemahamannya, dia tidak akan terlalu jauh, bahkan jika dia tidak sebaik Ye Feik Suan dan Dong Suan Huihuang. Level medali pendakian gunung rendah dan tidak banyak waktu tersisa. Seperti yang dikatakan Dong Suan Huihuang, ini mungkin adalah mahakarya Su Fang. Anak manusia itu, bagaimana caramu bermain? Menarik, kenapa kamu tidak mengajari anak terkenal ini? Pemuda Yao hampir menjadi idiot dalam hal memahami hukum. Dia sangat bosan, jadi dia berteriak pada Su Fang. Fisik ras Yao sangat unik. Mereka tidak perlu memahami hukum sama sekali. Tubuh fisik mereka dilahirkan dengan hukum. Selama mereka terus memperkuat tubuh dan kehidupan mereka, hukum-hukum ini secara alami akan memberikan ras Yao kemampuan yang kuat. Swosh, swosh, swosh. Kata-kata pemuda Yao itu segera menarik tatapan marah yang tak terhitung jumlahnya. Jika resonansi tebing darah adalah sebuah permainan, mereka tidak akan bisa beresonansi dengan tebing darah sekalipun meskipun mereka mempertaruhkan nyawa. Lalu apa saja kah itu? Bagaimana mungkin para penggarap klan manusia tidak marah karena pemuda klan iblis memperlakukan sembilan tangisan sebagai lelucon? Kemarahan Su Fang dengan cepat dilupakan oleh orang-orang. Fokus mereka masih pada Ye Feik Suan dan Dong Suan Hui Huang. Dao pembantaian yang terkandung dalam tanda darah di tebing darah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jika basis kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, akan sangat sulit untuk memahami misteri yang lebih mendalam. Ini juga alasan mengapa jenius luar biasa Suan Tengah yang memecahkan rekor hanya bisa beresonansi sembilan puluh sembilan kali, tetapi tidak mampu menembus seratus. Sembilan puluh sembilan resonansi adalah batas dari seorang guru Daois. Ini adalah pernyataan yang telah dibuat oleh banyak pakar Jiuk Suan sejak lama, dan tidak ada seorang pun yang mampu melanggarnya. Meskipun Ye Feik Suan luar biasa, dia masih jauh dari jenius Suan Tengah yang telah memecahkan rekor. Ketika dia memicu resonansi sembilan puluh detik dari tebing darah, dia mulai mengalami kemacetan. Butuh waktu lama sebelum dia bisa menerobos lagi. Kemuliaan Dong Suan juga sama. Dia telah memicu resonansi Blutcliffe sebanyak delapan puluh sembilan kali. Setelah itu, seperti Ye Feik Suan, dia tidak dapat melakukannya lagi. Dari sini terlihat bahwa jarak antara Dong Suan Hui Huang dan Ye Feik Suan tidaklah kecil. Lima puluh tahun lagi telah berlalu. Cek, cek, cek. Ada sembilan tanda darah di tebing darah. Tiba-tiba, mereka berkedip pada saat bersamaan. Sembilan sinar pembantaian Ki ditembakkan, mengeluarkan suara mematikan. Kerumunan itu memandang dengan terkejut. Sembilan lingkaran cahaya merah telah mengembun di sekitar Su Fang sekali lagi. Siapa yang mengira bahwa dia akan memicu resonansi sembilan tanda darah pada saat yang sama, menyebabkan tebing darah beresonansi sembilan kali pada saat yang bersamaan. Wow! Kerumunan menjadi gempar. Sekali adalah suatu kebetulan, tetapi dua kali jelas bukan suatu kebetulan. Itu benar, itu benar. Aku ingin tahu apakah anak ini dapat memecahkan rekor kejeniusan Suan Tengah. Pakar Jiuk Suan di udara menganggup berulang kali. Kontestan lainnya kaget dan bingung. Tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan yang tak ada habisnya. Di kota Daoles, banyak kultifator dan pembangkit tenaga listrik Dong Suan juga dikejutkan oleh Su Fang. Penatua Zhangsun mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Su Fang tahu bahwa dia tidak akan bisa tampil baik di ronde kedua, jadi dia sengaja menggunakan metode seperti itu untuk menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik. Dia cukup pintar. Senior Chun Kyu yang agung terkekeh. Di dunia fana lembah darah, jika dia melakukan yang terbaik untuk tampil, dia mungkin bisa mendapatkan perhatian dari pembangkit tenaga listrik yang memimpin final. Babak kedua ini tentang kemampuan sebenarnya. Apa gunanya main ke galeri? Salah satu pembangkit tenaga listrik tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, Su Fang dapat memicu 18 tangisan tebing darah. Dia dianggap luar biasa di antara banyak kultifator. Seharusnya tidak sulit baginya untuk melewati putaran kedua. Meskipun sebagian besar kultifator memiliki pemahaman tentang tanda darah di tebing darah, mereka tidak dapat memicu resonansi tebing darah karena pemahaman mereka tidak cukup dalam. Memicu 18 tangisan tebing darah sudah dianggap luar biasa di antara banyak kontestan. Namun, dibandingkan dengan para jenius papan atas seperti Dong Suan Huihuang dan Ye Feik Suan, dan penampilan menakjubkan Su Fang sebelumnya, ini tampak sedikit membosankan. Tetua agung dari Sekte Pedang Luo Xiao tiba-tiba berbicara dengan suara nyaring dan tegas, orang terkenal ini berpikir bahwa Su Fang akan memukau dunia lagi. Dia bahkan mungkin melampaui Dong Suan Huihuang dan Ye Feik Suan. Para pembangkit tenaga listrik saling memandang ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, Sekte Pedang Luo Xiao adalah kekuatan super yang setingkat dengan tiga sekte mistik tertinggi. Grand Elder juga merupakan pembangkit tenaga listrik kelas satu di Dong Suan. Dengan identitas dan kemampuannya, dia tidak akan berbicara sembarangan. Salah satu tokoh dikdaya bertanya dengan bingung, Tetua Agung Luo Xiao, mengapa menurutmu begitu? Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao menjelaskan, ini seperti bermain catur. Para jenius lainnya hanya memperhatikan satu bidak catur di papan sementara Su Fang melihat situasi secara keseluruhan. Itu sebabnya dia memicu sembilan tangisan tebing darah. Itu adalah tidak sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik. Ada jeda. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao berkata dengan percaya diri, meskipun metode Su Fang pada awalnya lambat, ini adalah hasil dari akumulasi pengalaman. Semakin jauh, semakin mengejutkan jadinya. Tidak sulit untuk melampaui ye fake suan. Salah satu pembangkit tenaga listrik bertanya, basis budidaya para kontestan itu terlalu rendah. Mereka hanya bisa mengandalkan token pendakian gunung untuk memahami tebing darah. Token pendakian gunung Su Fang adalah token yang tidak dinilai. Tidak mungkin ia memiliki kemampuan pemahaman yang mengejutkan, bukan? Ini adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki semua pembangkit tenaga listrik. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao terkekeh. Siapa bilang token Su Fang tidak dinilai? Apakah pembangkit tenaga listrik Jiuksuan yang menjadi tuan rumah final lembah darah mengatakan sesuatu tentang ini? Banyak pembangkit tenaga listrik yang dengan hati-hati mengingat bahwa pembangkit tenaga listrik Jiuksuan memang tidak pernah mengatakan berapa nilai token pendakian gunung Su Fang. Alasan mengapa mereka percaya bahwa tokennya tidak dinilai adalah karena mereka telah menebaknya dari penampilannya. Dengan penampilan mengejutkan Su Fang di dunia fana, pembangkit tenaga listrik Jiuksuan itu tidak memiliki permusuhan dengannya. Mengapa dia memberinya token pendakian gunung kelas terendah? Kata-kata dari Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao mencerahkan para pembangkit tenaga listrik. Ini bukan hanya tanda pendakian gunung. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao melanjutkan, jangan lupa bahwa Su Fang telah memperoleh warisan platform takdir. Selain kemampuan ilahi tertinggi dari platform takdir, teknik penyusutan takdir, ia juga memiliki kemampuan ilahi tertinggi menyimpulkan misteri takdir. Dengan penguasaan Su Fang atas misteri takdir dan tanda pendakian gunungnya, akan aneh jika dia tidak memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di ronde kedua. Analisis Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao masuk akal dan beralasan. Penonton tidak punya pilihan selain mempercayainya dan mulai menantikan Su Fang. Saya tidak percaya Su Fang benar-benar dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di babak kedua. Senior musim-semi musim gugur yang agung berpikir dalam hati. Di bawah tebing darah. Dong Xuan Hui Wang dan Ye Fei Xuan hanya melirik Su Fang sebelum mengabaikannya dan fokus pada pemahaman mereka. Pemuda iblis itu berkata kepada Su Fang dan sambil tersenyum, anak manusia, bahkan aku hampir terpana oleh kebingunganmu. Coba beberapa kali lagi jika Anda mampu. Su Fang tersenyum acu-ta'acu dan duduk bersila untuk beristirahat selama tiga bulan dengan mata tertutup sebelum melanjutkan pemahamannya. Seperti yang telah diprediksi oleh tetua agung dari Sekte Pedang Luo Xiao, pemahaman Su Fang adalah menyatukan seluruh situasi dan mengkategorikan pembuluh darah untuk dipahami bersama. Oleh karena itu, ia mampu mengumpulkan banyak pengalaman. Semakin dekat dia ke akhir, letusannya semakin mengejutkan. Seratus tahun kemudian, Chi! Siapa? Siapa? Chi! Pembuluh darah di tebing darah tiba-tiba berkedip pada saat bersamaan. Kali ini, bukan sembilan vena tetapi total 27 vena. Kemudian, 27 teriakan pembunuhan terdengar saat 27 aura pembunuh keluar dari tebing darah. Adegan itu sungguh mengejutkan. Rasanya seluruh tebing darah bergetar dan bersenandung saat aura pembunuh yang mengejutkan memenuhi udara. Medali kenaikan dalam roh darah para jenius yang memahami tebing bersenandung terus-menerus, melepaskan aura pelindung untuk bertahan melawan aura pembunuh yang melonjak. 27 lingkaran cahaya merah mengembun di sekitar Sufang, tumpang tindih dan menyelimutinya di tengah. Sufang tampak seperti diselimuti lapisan lingkaran cahaya jenius. Dia bahkan lebih mempesona dan mengejutkan dari Yevixuan. Ini menantang surga, Sufang akan menentang surga. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia memiliki metode curang yang tidak diketahui? Semua kontestan terkejut. Mereka semua kaget dan berteriak ketakutan. Yevixuan menatap Sufang dengan tatapan tidak percaya. Mata Dongsuan yang cemerlang dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Para penggarap lainnya hanya beresonansi dengan tebing darah satu kali. Sebaliknya, Sufang sebenarnya telah beresonansi begitu banyak sekaligus. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Hal ini telah sepenuhnya menjungkir balikan pemahaman peserta tentang tebing darah. Beberapa orang bahkan curiga bahwa pemahaman Sufang tentang hukum berbeda dengan pemahaman mereka dan apa yang mereka pahami adalah tebing darah palsu. Tidak peduli seberapa sensasionalnya kamu, bisakah kamu melampaui yang terkenal ini? Ye Feixuan merasakan hati daunnya bergetar dan mendengus. Dia kemudian mengabaikan Sufang dan fokus pada pemahaman hukum. 2868 Adegan di Blutcliffe menyebabkan keributan di kota Daoles. Semua orang menantikan Sufang mengalahkan Ye Feixuan dan membawa kemuliaan bagi para penggarap alam ilahi Suan Timur. Di pavilion ilahi Riang, Feng Zhenhua, Feng Han, dan para penggarap klan Feng lainnya menutup mulut mereka. Nenek moyang klan Pang dan Chen dikelilingi oleh para ahli dari segala penjuru. Beberapa ahli yang bahkan tidak pernah melihatnya sebelumnya sedang memanggang keduanya. Di Square Sky City, berita dikirim dari kota Daoles dengan kecepatan tercepat. Setelah mengetahui penampilan Sufang, Square Sky City menjadi gempar. Pembangkit tenaga listrik alam ilahi Suan Timur, termasuk yang mulia musim-semi musim gugur dan penatua Agung Changsun, juga memiliki harapan untuk Sufang. Meskipun mereka semua adalah tokoh berpengaruh dan tidak terlalu peduli dengan perselisihan perasaan pribadi, mereka tetap sangat berkuasa. Namun, yang terpilih Jiuksuan sangatlah penting. Jika para penggarap Suan Timur dikalahkan oleh seorang penggarap asing di final lembah darah, mereka juga akan dipermalukan. Ada kurang dari 100 tahun sampai akhir Blutcliffe. Para kontestan menjadi tidak sabar. Lebih dari selusin pembudidaya terpengaruh oleh niat membunuh di tebing darah karena keinginan mereka untuk menang, dan harus meninggalkan lembah darah. Astaga! Kamu Fake Suan! Siapa yang mengira Ye Fake Suan akan memahami hukum dalam pola darah dan beresonansi dengan tebing darah sebelum akhir? Ye Fake Suan, yang diselimuti lingkaran cahaya merah, sangat bersemangat dan penuh ambisi. Aura mendominasi yang meremehkan Dong Suan meningkat secara spontan. Sosok cemerlang Dong Suan bergoyang, hampir kehilangan kendali atas hati daunnya. Pada akhirnya, ia harus menyerah dan mengakui kekalahan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahannya. Dia bukan tandingan Ye Fake Suan dalam hal pemahaman hukum. Kurang dari setengah jam telah berlalu. Bloodcliffe mengeluarkan suara mendengung lagi. Suara pembunuhan berkumpul seperti pasukan dewa pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh memenuhi langit. Ye Fake Suan terkejut saat dia melihat Su Fang. Su Fang dikelilingi oleh lapisan lingkaran cahaya merah, sosoknya hampir tidak terlihat. Satu dua tiga. Para pembudidaya di sampingnya menghitung lingkaran cahaya merah di sekitar Su Fang dengan suara gemetar. Mendesis. Mendesis. Hasilnya membuat banyak peserta menghirup udara dingin. Kali ini, ada 45 lingkaran cahaya berwarna darah di sekitar Su Fang. Ini juga berarti bahwa dia telah memahami esensi dao pembantaian dalam 45 tato darah dan menyebabkan tebing darah beresonansi 45 kali pada saat yang bersamaan. Menghitung dengan cermat, dari awal hingga akhir, Su Fang telah beresonansi dengan tebing darah sebanyak 90 kali. Frekuensi Ye Fake Suan beresonansi dengan tebing darah bahkan lebih banyak daripada Su Fang, tapi itu tidak terlalu mengejutkan seperti Su Fang. Itu sangat mengejutkan. Cara orang memandang Su Fang bukan seolah-olah mereka sedang memandang orang normal, tetapi seolah-olah mereka sedang melihat monster. Pemuda monster itu membuka mulutnya dan memandang Su Fang seolah-olah dia sedang melihat monster yang bahkan lebih menakutkan dari dirinya. Gu Tianqi bergumam, bagaimana monster ini melakukannya? Dong Suan Huihuang pucat, mulutnya kering dan kepalanya berdengung. Kalah dari Ye Fake Suan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa keterampilannya lebih rendah. Siapa sangka dia akan kalah lagi dari Su Fang? Dong Suan Huihuang, seorang jenius terkemuka di tiangnya, merasa sulit menerimanya. Ye Fake Suan juga terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Menarik, tapi ini juga bagus. Kalau tidak, bukankah perjalanan ke Dong Suan ini akan membosankan? Semut ini, jangan bilang dia curang. Li Seng dari keluarga Li Zhong Suan terkejut. Dia kemudian memandang Ye Fake Suan. Ye Fake Suan, kamu harus bertahan. Jangan biarkan anak itu melampauimu. Ye Fake Suan tersenyum ringan, lebih menarik jika ada tantangan. Saat aku membunuhnya, aku akan merasa lebih berhasil. Setelah hening beberapa saat, para penggarap di kota Daoles melihat pemandangan ini dan segera bersorak menggelegar. Aku benar, bukan. Su Fang pasti akan memukau dunia, tetua agung sekte pedang Luo Xiao tertawa terbahak-bahak. Padahal, dia hanya menebak-nebak sebelumnya. Dia tidak akan pernah mengira Su Fang akan begitu luar biasa. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua agung Zhang Sun saling memandang, kaget dan khawatir di mata satu sama lain. Akhir dari persidangan semakin dekat hari demi hari. Sebagian besar kontestan di bawah tebing darah sudah menyerah untuk memahaminya. Sebaliknya, mereka menunggu Su Fang menciptakan keajaiban dan melampaui efek suan. Beberapa orang bahkan menunggu Su Fang menciptakan keajaiban yang lebih besar dan memecahkan rekor yang dibuat oleh para pendahulunya. Bukan hanya para kontestan. Di kota Daoles, hampir semua pembudidaya menahan nafas, menunggu pemandangan mengejutkan muncul. Sedikit yang mereka tahu. Waktu untuk pemahaman sudah habis. Selanjutnya istirahat sebentar, lalu buka pintu pembantaian. Suara agung ahli Jiuksuan datang dari langit, menandakan bahwa waktu untuk memahami tebing darah gunung pembantaian telah habis. Su Fang masih gagal menciptakan keajaiban. Di bawah tebing darah, di kota Daoles, ada gelombang desahan penyesalan dan tak berdaya. Bukan karena Su Fang tidak ingin melampaui Ye Fei Bai. Itu karena metode pemahamannya membutuhkan banyak waktu, dan sulit baginya untuk memahami lebih banyak silap pada waktu yang sama dalam waktu singkat. Jika dia diberi waktu seribu tahun lagi, atau bahkan 500 tahun lagi, Su Fang yakin bahwa dia dapat memahami sembilan pembuluh darah lagi dan menyamai rekor yang dibuat oleh para pendahulunya. Meski sayang, tidak ada yang perlu disesali. Memahami tebing darah dan beresonansi dengannya, bahkan jika dia memecahkan rekor sebelumnya, itu tidak akan dihitung dalam hasilnya. Itu hanya untuk mendapatkan ketenaran bagi dirinya sendiri. Jalan pembantaian sangat luas, aku hanya memahaminya sedikit sekarang. Jika aku punya kesempatan, aku akan datang ke lembah darah lagi dan memahami tebing darah di gunung pembantaian. Su Fang memandangi tebing darah dengan enggan. Ada lebih dari 10 ribu pembuluh darah di seluruh tebing darah, dan Su Fang hanya memahami 90 di antaranya. Ini menunjukkan betapa luasnya jalur pembantaian. Jika dia ingin mencapai puncak, jalannya masih panjang. Banyak kontestan datang ke lembah di sisi kanan tebing darah gunung pembantaian dan berhenti di pintu masuk. Pakar Jiuxuan berkata, beristirahatlah selama 100 tahun dan integrasikan sila dan kedalaman yang telah Anda pahami. Setelah 100 tahun, ini akan menjadi ujian terakhir tahap kedua dan awal tahap ketiga. Untuk memberi Anda cukup waktu untuk pulih, Anda dapat memasuki tempat tinggal seluler untuk bercocok tanam. Memahami tebing darah selama seribu tahun adalah ujian besar bagi setiap kultifator. Mereka harus menanggung dampak dari niat membunuh setiap saat dan memahami ajaran jalan pembantaian pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Meskipun 100 tahun itu singkat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Banyak kontestan berharga ini. Ada juga beberapa kultifator dengan tempat tinggal luar biasa yang memasuki ruang internal Suanbo untuk berkultifasi dan memulihkan diri. Ada pun kontestan lain yang tidak berpindah tempat tinggal hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada gunanya menguasai dao waktu. Dibatasi oleh ajaran lembah darah, sulit untuk membuat formasi waktu di ruang internal lembah darah. Orang jenius seperti Ye Feik Suan, Dong Suan Huihuang, Li Seng, dan Gu Tianqi, serta beberapa pembudidaya dari kekuatan besar dan keluarga budidaya, tentu saja tidak kekurangan Suanbo yang mirip dengan tempat tinggal bergerak. Kapal pelintas langit jiwa persik yang diperoleh Su Fang dari Ye Feibai juga merupakan tempat tinggal bergerak. Sangat disayangkan bahwa itu dihancurkan selama kesengsaraan surgawi Daolord. Namun, Su Fang masih memiliki Suanbo yang kuat. Itu adalah Suanbo dari Master Sekte-Sekte Daoles, yang untuk sementara dipinjamkan kepada Su Fang. Su Fang memasuki ruang internal Gua Suan Lang dan berkultifasi di dalamnya selama sebulan. Hanya satu hari berlalu di dunia luar. Istirahat 100 tahun setara dengan 3000 tahun bagi Su Fang untuk berkultifasi. Ia dapat menggunakan waktu ini untuk terus mengkonsolidasikan sila yang telah ia pahami. Selain itu, masih ada 9 pembuluh darah yang belum dia pahami. Su Fang telah berulang kali menyimpulkannya menggunakan solusi ramalan surga dan menghafalkannya di dalam hatinya. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk memahaminya dan pasti akan mendapatkan sesuatu. 100 tahun hanyalah masa pengasingan singkat bagi seorang kultifator. 100 tahun telah berlalu. Suara bermartabat dari ahli Jiuksuan bergema di benak setiap kontestan. Para kontestan yang duduk bersila di pintu masuk lembah terkejut saat bangun. Para jenius di ruang Suanbo juga keluar. Sayang sekali, aku sangat dekat. Su Fang mengerutkan kening. Ternyata konsolidasi dan pemahaman selama 3000 tahun telah memungkinkan Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sila yang telah dia pahami. Sangat disayangkan bahwa 9 sila terakhir jauh lebih mendalam daripada sila sebelumnya. Su Fang telah menghabiskan waktu 3000 tahun dan masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Namun, jaraknya hanya sehelai rambut. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa memahaminya sepenuhnya. Selanjutnya, gunakan sila yang telah kamu pahami sebelumnya, gabungkan dengan pikiran dan kekuatan magismu, dan padatkan gerbang pembantaian pada penghalang untuk memasuki lembah pembantaian. Pakar Jiuksuan memberikan pengenalan sederhana tentang aturan tersebut. Kemudian, dia berkata, rekor alam Master Dawis sebelumnya adalah 999 kaki. Berdasarkan penampilan Anda sebelumnya, saya yakin tidak ada di antara Anda yang dapat memecahkan rekor ini. Namun, Anda tetap harus melakukan yang terbaik. Terbaik! Semakin tinggi gerbang pembantaian yang Anda buka, semakin banyak keuntungan yang Anda miliki di tahap ketiga berikutnya. Menurut peringkat tahap pertama, juara pertama adalah yang terakhir naik panggung, dan seterusnya. Juara terakhir akan menjadi yang pertama. Pakar Jiuksuan melihat ke arah seorang kultifator di tengah kerumunan. Sebenarnya aku yang terakhir naik panggung. Su Fang terkejut dan gembira. Jika lebih dari 3.000 orang naik satu persatu untuk membuka gerbang pembantaian, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Dengan waktu yang begitu lama, dia bisa terus memahami sila di gua surga Suanlang. Su Fang segera memasuki gua surga Suanlang. Saat kultifator pertama naik ke atas panggung, ujian terakhir tahap kedua dimulai di depan mata semua orang. Kultifator pertama yang naik ke panggung menggunakan sila yang telah dia pahami untuk memadatkan gerbang pembantaian setinggi 100 kaki. Ia tidak menyangka bahwa membuka gerbang pembantaian justru akan mengeluarkan hantu dewa pembantaian. Hantu dewa pembantaian ini semuanya terkondensasi dari kehendak lembah darah. Jumlah hantu dewa pembantaian akan sesuai dengan jumlah sila yang telah dipahami seseorang. Semakin mendalam sila yang dipahami seseorang, semakin kuat pula bayangan dewa pembantaian tersebut. Hantu dewa pembantaian ini bukannya tidak berguna. Mereka dapat diserap oleh roh darah, membuat roh darah menjadi lebih kuat dan menjadi penolong peserta. Kekuatan mereka bahkan mungkin melampaui tuannya, dan mereka akan bertarung berdampingan dengan tuan mereka di tahap berikutnya. 2869 Astaga! 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 Setelah kontestan pertama membuka gerbang pembantaian, 10 hantu dewa pembantaian muncul dari kehampaan dan membungkuk padanya. Kemudian, semua hantu dewa pembantai memasuki roh darah di sampingnya, menyebabkan aura roh darah berubah dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Meski hasilnya tidak luar biasa, namun tetap sukses. Aku lulus, haha, aku berhasil memasuki tahap ketiga. Kultifator itu dengan penuh semangat melangkah ke gerbang pembantaian dan memasuki ruang independen di ruang dalam lembah. Di ruang mandiri itu, terlihat jelas hasil kontestan lainnya. Berikutnya, banyak kontestan yang maju satu demi satu. Mereka yang memiliki hasil luar biasa mampu memadatkan gerbang pembantaian yang panjangnya puluhan kaki dan menarik lusinan hantu dewa pembantai. Sejumlah kecil dari mereka yang memiliki hasil buruk tidak mampu memadatkan gerbang pembantaian yang panjangnya kurang dari 10 kaki dan runtuh sebelum mereka dapat melewatinya. Secara alami, para pembudidaya ini langsung tersingkir dari kompetisi. Seperti yang diperkirakan oleh pakar Jiuxuan, sekitar 300 orang tersingkir. Selain mereka yang tersingkir saat mencoba memahami bloodcliff, mereka menyumbang sepersepuluh dari seluruh kontestan. Su Fang memisahkan pikirannya dan memperhatikan ujian di luar. Tubuh utamanya berada di dalam gua dan fokus pada pemahaman 9 hukum Dao. Tes dilakukan dengan tenang. Semakin lama semakin menakjubkan penampilan para kontestan. Penampilan Ling Xingchen, Dong Xuan Yi Chen, dan lainnya sangat luar biasa, tetapi tidak terlalu menarik perhatian. Terutama Ling Xingchen. Dia telah mengejutkan semua orang di kompetisi elit, namun penampilannya di final lembah darah sangat biasa, yang sangat mengecewakan semua orang di tiga sekte mendalam tertinggi. Yang paling menarik perhatian adalah pemuda di Menrace. Ia tidak memahami hukum apapun, tetapi ketika melewati gerbang pembantaian, ia benar-benar menunjukkan kemampuan bawaannya. Tandaki iblis muncul dari tubuhnya, dan itu sebenarnya mengandung hukum alam jalan pembantaian. Pemuda di Menrace dengan paksa membuka penghalang dan membentuk gerbang yang panjangnya lebih dari 20 kaki. Kemudian, dia melangkah ke dalamnya. Li Seng dari Klan Li dari wilayah ilahi mendalam pusat dan Gutian Chi dari tiga sekte mendalam tertinggi keduanya memiliki penampilan yang sangat mengejutkan. Gerbang pembantaian yang tingginya lebih dari 80 kaki menyebabkan keributan besar. Akhirnya, giliran Yevheksuan. Dia dengan tenang berjalan menuju pesona di pintu masuk lembah dan melepaskan pikirannya ke dalam pesona tersebut. Kemudian, sajak dan kekuatan Daois yang mematikan dan menakjubkan meletus. Penghalang itu bergetar hebat dan dengan cepat meluas ke sekeliling. Akhirnya, itu membentuk gerbang pembantaian besar yang tingginya 93 kaki. Suara mendesing gelombang. Seruannya seperti air pasang, meletus dari sisi lain gerbang pembantaian. Kota Daois juga mengalami guncangan hebat. Dibandingkan dengan para kultifator sebelumnya, kinerja Yevheksuan terlalu mengejutkan. Desir. Desir. 93 hantu dewa kematian jauh lebih kental dan nyata dibandingkan hantu peserta lainnya. Mereka seperti keberadaan nyata. Mereka keluar dari kehampaan dan membungkuk pada Yevheksuan. Adegan ini sekali lagi menyebabkan banyak peserta mengalami keterkejutan yang hebat. Ketika para penggarap di kota Daois melihat pemandangan ini melalui daftar dewa terpilih, mereka secara kolektif kehilangan suara. Awalnya, orang-orang masih memiliki sedikit harapan pada Sufang, berharap dia bisa menekan Yevheksuan. Ketika mereka melihat penampilan Yevheksuan, mereka benar-benar menghilangkan pemikiran itu. Tampaknya mereka hanya bisa menyaksikan Yevheksuan bertindak arogan di babak ini. 93 hantu dewa kematian semuanya telah bersembunyi di dalam roh darah Yevheksuan. Roh darahnya adalah pohon darah besar yang tingginya sekitar 100 kaki. Setelah menyerap hantu-hantu dewa kematian, ia tumbuh dengan pesat dan akhirnya menjadi pohon darah yang menjulang tinggi setinggi sekitar 1000 kaki dengan dedaunan yang lebat. Pohon darah memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan, tidak lebih lemah dari avatar merah dewa pembantaian berdarah. Yevheksuan berjalan ke gerbang pembantaian dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke atas, memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Orang terkenal ini memiliki tinggi badan yang tinggi. Siapa di antara para kultifator Dongsuan yang mampu melampauiku? Aura yang menjulang tinggi dan mendominasi muncul secara spontan. Banyak peserta yang terdiam secara kolektif. Anak ini sombong. Beraninya dia meremehkan Dongsuan kita. Bunuh anak itu. Di kota Daoles, ketika orang-orang melihat tindakan Yevheksuan, mereka langsung meraum dengan marah. Pembangkit tenaga listrik di wilayah Ilahi Suantimur tidak kehilangan ketenangannya, namun ekspresi mereka jelek. Akhirnya giliran Dongsuan Huihuang. Dia menduduki peringkat kedua di babak pertama dan juga menjadi orang kedua yang terakhir tampil. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak pembudidaya Dongsuan, Dongsuan Huihuang gagal menciptakan keajaiban. Gerbang pembantaian yang dia buka tingginya 890 kaki. Meskipun hasilnya mengejutkan, dia masih berjarak 40 kaki dari Yevheksuan. Sufang, mungkin Sufang bisa menciptakan keajaiban dan mengalahkan Yevheksuan. Sufang, dia mungkin bisa melampaui Dongsuan Huihuang, tapi tidak mungkin dia bisa melampaui Yevheksuan. Karena kegagalan Dongsuan Huihuang, banyak orang tidak berani menaruh harapan besar pada Sufang. Mereka takut semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Namun, ada juga banyak orang yang menaruh secerca harapan pada Sufang. Bagaimana jika Sufang bisa menciptakan keajaiban lagi? Siapa yang bisa memastikannya? Siapa yang tahu? Setelah setengah jam, Sufang masih belum keluar dari ruang Suanlang. Di sisi lain gerbang pembantaian, banyak peserta yang terkejut karena sudah lama tidak melihat Sufang. Mungkinkah Sufang takut dan tidak berani keluar? Mungkin hati dan kemauan Dao Sufang terpengaruh oleh keinginan untuk melakukan pembantaian ketika dia memahami tebing darah. Sekarang, luka-lukanya semakin parah. Mungkin dia pernah menggunakan cara curang sebelumnya dan takut ketahuan saat ujian sebenarnya tiba. Itu sebabnya dia tidak berani menunjukkan dirinya. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Beberapa peserta tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya karena Yevheksuan telah mengalahkan semua pembudidaya Dongsuan di tahap ini, jadi mereka mengejek Sufang. Pakar Yevheksuan di udara berkata dengan suara rendah, Sufang, kenapa kamu tidak muncul? Suara mendesing. Sufang terbang keluar dari ruang Suan Lang dan menyerapnya ke dalam istana Daoisnya dengan lambayan tangannya. Dia menangkupkan tinjunya ke udara dan berkata, saya baru saja tenggelam dalam kultivasi saya dan lupa waktu ujian kedua. Mohon maafkan saya, Tuan. Pakar Yevheksuan melambaikan tangannya dan berkata, ayo, lakukan yang terbaik. Jika kamu berpikir untuk bersaing dengan orang lain, kamu akan dirugikan. Lakukan saja yang terbaik. Ya, terima kasih atas pengingatnya, Tuan. Sufang membungkuk sedikit dan melangkah menuju pintu masuk lembah. Swash, swash, swash. Di sisi lain penghalang, banyak peserta yang telah lulus tes kedua. Apakah mereka adalah kultivator Dong Suan atau jenius dari wilayah dewa lainnya, melihat melalui penghalang ke arah Sufang yang sedang melangkah mendekat. Di kota Daoles, penggarap, manusia, dan pembangkit tenaga listrik Dong Suan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menahan nafas saat mereka menatap daftar dewa terpilih. Di ruang lembah darah, ada juga beberapa untayan kesadaran yang memperhatikan lembah pembantayan. Sufang berdiri di depan penghalang. Untayan kesadaran muncul dari antara alisnya dan mendarat di penghalang, menjadi satu dengannya. Ada total 90 helai kesadaran yang meledak satu persatu, melepaskan keinginan untuk melakukan pembantayan, dao, dan kekuatan magis. Ledakan. Dengan meletusnya seutas kesadaran, penghalang itu dengan paksa dibuka sejauh sepuluh kaki. Ketika 90 helai kesadaran meledak dengan kekuatan, penghalang itu dibuka hingga ke gerbang pembantayan yang tingginya 90 kaki. Gerbang pembantayan setinggi 90 kaki. Jaraknya hanya 90 kaki. Apa maksudmu jaraknya hanya 90 kaki? Berapa banyak kultifator di bawah Master Daois Dong Xuan yang bisa mencapai ketinggian seperti itu? 30 kaki jauhnya dari Ye Fei Xuan. Bagaimanapun, Dong Xuan masih kalah. Ini baru ujian kedua. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ye Fei Xuan selan selanjutnya. Di dalam lembah pembantaian dan kota Daoles, desahan terdengar. Meski penampilan Su Fang cukup memukau, bahkan melampaui Dong Xuan Hui Huang, ia masih dibayangi oleh Ye Fei Xuan. Semua orang sangat kecewa. Ada juga orang yang menghibur diri, tidak mau dikalahkan oleh Ye Fei Xuan. 90 kaki, tidak buruk. Ye Fei Xuan tersenyum mendominasi. Kupikir dia benar-benar bisa melampaui Ye Fei Xuan. Dia hampir membuatku takut. Li Sheng mendengus. Dong Xuan Hui Huang pertama kali merasakan gelombang kecemburuan yang kuat, tetapi ketika dia mendengar tawa mengejek Ye Fei Xuan dan Li Sheng, dia merasa kurang lebih seimbang. Penampilan Su Fang tidak buruk, tapi masih sedikit kurang. Penatua Agung Luo Xiao, spekulasimu sepertinya salah, penatua tertinggi musim semi dan musim gugur berkata dengan santai. Tiba-tiba, pupil mata penatua tertinggi musim semi dan musim gugur menyusut. Pembangkit tenaga listrik Dong Xuan di aula juga mengalami sedikit perubahan dalam pandangan mereka. Cahaya ilahi melewati aula dan melihat daftar dewa terpilih di udara lagi. Ternyata Su Fang sekali lagi melepaskan sembilan helai kesadaran. Ye Fei Xuan tercengang, lalu dia tertawa. Apakah dia mengira dia adalah goblin besar? Jika dia tidak menggunakan maksim pembantaian, bagaimana dia bisa membuka penghalangnya? Li Sheng juga tertawa. Dia tidak yakin, kita harus memberinya kesempatan untuk bertarung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerah? Sebelum tawa mereka memudar. Ledakan, ledakan, sembilan helai kesadaran meledak dengan aura pembantaian yang mengejutkan. Penghalang itu berguncang, dan gerbang pembantaian meluas dengan cepat. Sembilan puluh satu kaki, sembilan puluh dua kaki, sembilan puluh tiga kaki. Mereka setara dengan Ye Fei Xuan. Ledakan, ledakan. Saat sisa kesadaran terus meledak, gerbang pembantaian hanya berhenti meluas ketika mencapai ketinggian sembilan puluh sembilan kaki. Tawa Ye Fei Xuan dan Li Sheng tiba-tiba berhenti. Kerumunan petani juga terdiam. Sebelum penonton sempat bereaksi, tidak ada waktu bagi mereka untuk berseru kaget. Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan menghembuskan udara. Itu mendarat di sembilan puluh sembilan helai kesadaran yang telah melepaskan kekuatannya tetapi belum hilang. Sembilan puluh sembilan untayan kesadaran tiba-tiba menjadi padat dan dengan cepat bergabung menjadi satu untayan kesadaran. Dao pembantaian yang terkandung dalam untayan kesadaran ini berbeda dari sembilan puluh sembilan untayan dao pembantaian. Itu lebih dalam dan agung, dan kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih mengejutkan. Ledakan. Penghalang itu berguncang lagi dan meluas dengan cepat. Itu melebihi batas sembilan puluh sembilan kaki sembilan kaki dan mencapai ketinggian seribu kaki. Seratus satu. Seratus dua. Seratus tiga. Gerbang pembantaian baru berhenti melebar ketika mencapai ketinggian seratus delapan kaki. Astaga. 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 Seratus delapan siluet dewa pembantaian dengan cepat terkondensasi dari ketiadaan. Berbeda dengan siluet dewa pembantaian yang telah dipikat oleh para penggarap sebelumnya, seratus delapan siluet ini tidak hanya lebih kental dan nyata, tetapi juga terbungkus jubah emas pucat. Dua ribu delapan ratus tujuh puluh. Seratus delapan bayangan emas dewa pembantaian membungkuk kepada Su Fang bersama-sama. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke tubuh Su Fang. Mereka meresap ke dalam tubuh Dharma jahat darah dan diserap oleh Mastiff pemurnian darah ilahi. Aduh. Mastiff tertidur lelap setelah melahap artefak darah di genangan darah. Sekarang setelah menyerap seratus delapan bayangan, Ki yang murni dan agung serta kehendak asal lembah darah diintegrasikan ke dalam Mastiff dan segera mengeluarkan raungan seperti singa. Mendengar suaranya, hati dao para kontestan bergetar. Roh-roh darah di samping mereka kembali gemetar dengan gelisah, bersujud di tanah seolah-olah mereka adalah makhluk tingkat rendah di bagian bawah rantai makanan yang telah bertemu dengan makhluk tertinggi di bagian atas rantai makanan. Su Fang melihat ke atas gerbang pembantaian dan kemudian ke Ye Feik Suan, tersenyum tipis. Tidak sulit untuk melampaui tinggi badanmu. Ye Feik Suan merasa hati daunya seperti dipukul oleh palu tak kasat mata, tubuhnya gemetar. Li Seng berteriak dengan dingin, menipu. Ini jelas karena para petinggi Dong Suan takut Ye Feik Suan akan mengalahkan para pembudidaya Dong Suan dan dengan sengaja membiarkan semut ini menipu. Jika tidak, bagaimana semut dari alam semesta tingkat rendah ini bisa melampaui Ye Feik Suan? Tidak mungkin baginya untuk melampaui rekor yang dibuat oleh si jenius Song Suan. Beraninya kamu mempertanyakan yang terkenal ini. Pakar Jiu Suan yang menjadi tuan rumah final lembah darah meraung keras di kepala Li Seng saat tekanan kemauan yang mengerikan turun. Keinginan Li Seng langsung hancur saat dia berlutut di tanah. Tubuh fisiknya juga hancur, berlumuran darah dan daging. Martabat seorang tokoh besar tidak boleh tersinggung. Ini juga karena ahli Jiu Suan tidak merendahkan dirinya ke level Li Seng karena identitasnya. Kalau tidak, dia bisa mengubah Li Seng menjadi abu hanya dengan sekali pandang. Sikap ahli Jiu Suan itu juga merupakan pengakuan atas hasil Su Fang di babak kedua. Tidak ada yang berani menanyainya lagi. Bahkan jika kamu berasal dari lima suku dewa di Zong Suan, beraninya kamu meremehkan para jenius dari wilayah dewa lainnya. Jika Anda tidak tahu cara menahan diri, jangan salahkan orang terkenal ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada lima suku dewa. Pakar Jiu Suan mendengus dan memperingatkan Ye Feik Suan juga. Kehendak yang menyelimuti Li Seng lenyap, baru kemudian dia buru-buru menelan ramuan itu dan mengedarkan darah dan ki di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, runtuhnya keinginannya telah merusak Dao Heartnya dan sangat sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kesombongannya sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Ye Feik Suan memandang Su Fang, mengangguk, dan berkata, Su Fang, aku akui bahwa aku meremehkanmu sebelumnya. Sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan serius. Selama peraturan mengizinkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Meskipun ada peringatan dari para ahli Jiu Suan, Ye Feik Suan masih sombong dan sombong. Su Fang mendengus dan menjawab terus terang, pada akhirnya, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri dan bahkan kehilangan nyawamu. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Jika kamu mati di final Blut Valley, siapa di klan Ye yang akan membalaskan dendammu? Kita lihat saja. Ye Feik Suan mencemoh kata-kata Su Fang. Saat ini, Dong Suan Hui Wang berkata dengan malu-malu, Su Fang, jangan terlalu sombong. Di final Lembah Darah, kekuatan sejati berbicara sendiri. Su Fang menjawab, aku sudah melihat kekuatanmu di kompetisi elit. Apakah kamu masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Dong Suan Hui Wang menyodok bagian yang sakitnya. Dia meringis, memperlihatkan aura pembunuh. Su Fang keluar dari pintu pembantaian dengan tenang. Gu Tianqi, Dong Suan Yi Chen, dan banyak kultifator lainnya maju untuk memberi selamat kepada Su Fang. Untuk sesaat, Su Fang menjadi pusat perhatian. Hati Dao Dong Suan Hui Wang mulai goyah saat melihat ini. Beberapa jenius lain dari domain dewa lain memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka, diam-diam memasukkan Su Fang ke dalam daftar orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Sebaliknya, pemuda Yao membara dengan semangat juang. Ling Xing Chen, yang berada di belakang kerumunan, menatap Su Fang dengan ketakutan di matanya yang dalam. Ketika Su Fang sedang menjalani kesengsaraan Daois, Ling Xing Chen, yang telah dirasuki oleh tubuh induk dari tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga, telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, nama Su Fang pasti akan tersebar luas di final Blood Valley. Bahkan Ling Xing Chen harus mewaspadainya. Dong Xuan Zheng melihat Su Fang di tengah kerumunan dan merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya. Pada saat yang sama, dia bersuka cita, ini semua berkat saudari yang menghentikanku. Kalau tidak, aku akan dipermalukan di sini oleh Su Fang. Peringkat gulungan ilahi pilihan surgawi di atas kota Daoles berubah lagi. Hasil putaran sebelumnya tidak bersifat kumulatif, sehingga daftar ilahi pilihan surgawi menampilkan peringkat putaran kedua. Terjadi perubahan besar pada peringkat. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Su Fang. Namanya masih berada di urutan teratas daftar. Su Fang telah melampaui Ye Feik Suan di saat-saat terakhir. Ia bahkan sempat memecahkan rekor yang dianggap tidak bisa dipecahkan. Hasil yang begitu mengesankan menyebabkan kota Daoles meledak menjadi sorak-sorai yang menggelegar. Su Fang! Su Fang! Su Fang! Banyak orang yang meneriakan nama Su Fang secara serempak. Suara mereka memekatkan telinga, menyebabkan penghalang kota Daoles bergetar. Jika Su Fang hanya memenangkan tempat pertama dalam dua putaran berturut-turut, penonton tidak akan begitu bersemangat. Yang membuat penonton heboh adalah Su Fang mewakili Dong Suan dan mengalahkan Ye Feik Suan, yang telah mencoba mengalahkan semua kultifator Dong Suan. Di pavilion ilahi carefree, banyak ahli dari delapan dunia mistik, sekte, dan klan budidaya juga tersenyum lebar. Nenek moyang klan Pang telah dengan sangat halus mengungkapkan bahwa Nonapang dan Su Fang memiliki hubungan yang tidak biasa, menyebabkan dia sekali lagi menjadi sasaran niat baik banyak ahli. Feng Zhenhua menutup mulutnya sepenuhnya. Selain rasa malu, marah, dan cemburu, ia juga merasakan rasa takut yang kuat. Su Fang adalah mimpi buruknya, di masa lalu, dan terlebih lagi sekarang. Feng Han dan tokoh dikdaya dari klan Feng terdiam di sudut. Di istana-istana tuan kota, para tokoh dikdaya Dong Suan juga tersenyum lebar. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur terkeke dan berkata, meskipun Su Fang bukan murid pavilion surga, dia masih seorang kultifator Dong Suan. Dia telah memenangkan kemuliaan bagi Dong Suan, jadi dia harus diberi hadiah yang mahal. Setelah final lembah darah, tidak peduli berapa peringkatnya, orang terkenal ini akan merekomendasikan dia ke petinggi pavilion surga dan menerimanya ke dalam pavilion. Para pembangkit tenaga listrik membenci penatua tertinggi musim semi dan musim gugur di dalam hati mereka, tetapi mereka semua adalah rubah tua yang cerdas. Tidak ada yang akan menunjukkannya di wajah mereka. Penatua Agung Zhangsun menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, sepertinya tidak ada cara untuk membalaskan dendam cucuku. Tak lama kemudian, penonton menjadi tenang karena kegembiraan Su Fang yang kembali memenangkan tempat kedua dan memusatkan perhatian mereka pada ronde ketiga yang akan segera dimulai. Aturan ronde ketiga sangat sederhana. Dengan kekuatan dan roh darahmu, bunuh monster darah di lembah dewa pembunuh dan raih seratus juta poin. Kamu akan melewati ronde tersebut dan peringkatmu akan didasarkan pada urutan keluarnya Anda dari ronde tersebut. Batas waktu terakhir adalah seratus tahun. Jika Anda tidak memiliki cukup poin dalam batas waktu akhir, Anda akan tersingkir. Pakar Jiuxuan mengumumkan peraturannya dengan sederhana dan lugas. Akhirnya kita tidak perlu sengaja membuat bingung seperti dulu. Kita bisa bertarung sepuasnya. Pemuda Yao itu berteriak dengan penuh semangat. Akhirnya, saatnya menguji kekuatan kita yang sebenarnya. Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan, dan kontestan lainnya yang yakin dengan kekuatan mereka mulai membara dengan semangat juang. Roh darah mereka bisa merasakan semangat juang tuannya dan terus mengeram. Selain itu, aku ingin mengingatkan kalian semua bahwa monster darah di lembah dewa pembunuh. Haha, jumlahnya cukup banyak. Kalian mungkin sangat sibuk dan lelah setelah masuk. Jika kalian tidak tahan itu, kamu bisa memilih untuk menyerah secara langsung. Jangan memaksakan diri. Pembangkit tenaga listrik sembilan mendalam yang bermartabat benar-benar tertawa. Mendengar tawa dari sembilan pusat kekuatan besar, virasat buruk muncul di hati banyak pesaing. Mari kita mulai. Suara ahli Jiuxuan masih bergema di ruang independen ketika suara itu pecah dan kerumunan sampai di ruang panjang dan sempit berwarna darah. Swash, swash, swash. Sinar cahaya merah turun, menyelimuti para kontestan dan roh darah mereka. Sufang juga diselimuti cahaya merah, seolah-olah dia berada dalam gelembung darah besar. Mendesis, mendesis, mendesis. Gelembung darah menyebar dengan cepat ke sekeliling, berubah menjadi ruang berwarna darah yang lebarnya satu juta mil. Swash, swash, swash. Sinar cahaya merah melesat ke arahnya dari segala arah. Itu adalah ular darah yang panjangnya hanya sebesar sumpit. Jumlah mereka begitu banyak hingga jumlahnya seperti bulu sapi. Kecepatan mereka juga mengejutkan, menelan Sufang seperti sambaran petir merah. Melolong. Raungan Crimson Mastiff datang dari avatar Crimson Fury milik Sufang saat niat membunuh yang mengejutkan muncul. Ular darah itu jatuh ke tanah seperti hujan. Semua ular darah dalam radius 100 km telah diguncang hingga mati oleh satu raungan dari Mastiff. Crimson Mastiff telah melahap harta darah di Blood Pool, dan Sufang telah memahami Blood Cliff. Avatar Crimson Fury dan avatar Crimson Fury juga meningkat. Selain itu, avatar Crimson Fury telah melahap 108 dewa pembunuh ketika gerbang pembantaian dibuka. Ini tidak hanya membangunkan avatar Crimson Fury dari tidurnya, tapi juga mengalami transformasi lain. Itu hanya suara gemuruh, tapi sudah sangat menakutkan. Ular darah yang terbunuh oleh raungan itu berubah menjadi gumpalan ki darah yang sangat lemah sebelum jatuh ke tanah. Sufang mengaktifkan token pendakian gunung dan menyerap semua gumpalan ki darah ke dalamnya. Ki darah setiap ular darah sangat lemah, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Ketika dikumpulkan, jumlah mereka tentu saja mencengangkan. Token luar biasa itu segera mengubah ki darah campuran menjadi energi asal lembah darah bermutu tinggi yang murni, yang diserap oleh avatar kemarahan merah Sufang. Bersenandung. Simbol bintang pembantaian emas samar pada pelindung darah sedikit bergetar dan menjadi sedikit lebih terang. Pada saat yang sama, token pilihan surga di tubuhnya bergerak. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa poin yang telah diriset ke 0 telah menjadi lebih dari 10 ribu. Membunuh begitu banyak ular darah hanya memberiku 10 ribu poin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 100 juta poin? Sufang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan menyimpan token pilihan surga lagi. Ujian ketiga ini adalah kesempatan bagi saya. Saya tidak boleh menyanyiakan waktu 100 tahun. Kontestan lain membunuh monster darah untuk mendapatkan poin dan membiarkan roh darah mereka melahapki darah dan menjadi lebih kuat. Avatar amarah merah milik Sufang adalah roh darahnya. Selama avatar Crimson Fury terus meningkat, avatar Crimson Fury secara alami juga akan meningkat. Token pendakian gunung Sufang dapat menyerapki darah biasa dan mengubahnya menjadi energi asal lembah darah yang memungkinkan avatar kemarahan merah Sufang meningkat dengan cepat. Kontestan lain tidak memiliki hal sebaik itu. Oleh karena itu, tujuan Sufang bukan hanya mengumpulkan 100 juta poin, tetapi juga membunuh monster darah sebanyak mungkin untuk meningkatkan avatar Crimson Fury. Mengenai peringkatnya, Sufang tidak terlalu peduli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!